9 Star Hegemon Body Arts Season Bab 1601, Gadis Penasaran Long Chen baru saja berada di dekat Danau Putih ketika cahaya hitam melesat ke arahnya. Long Chen mendengus dan menangkap cahaya hitam dengan satu tangan. Cahaya hitam itu sebenarnya adalah tentakel besi. Pergi dari sini. Long Chen menarik dengan kedua tangan, dan sebuah benda besar keluar dari danau. Long Chen tercengang melihat bahwa itu sebenarnya adalah perahu terbang setinggi 3.000 meter. Bagaimana mungkin ada kapal terbang di sini? Long Chen tercengang. Apakah ada seseorang seperti dia yang bisa membawa barang-barang dari dunia luar ke dunia bawah? Tepat saat penjaga Long Chen dinaikkan, dia melihat seorang wanita di kapal terbang. Dia tampak berusia 17 atau 18 tahun dan tampak sama manusiawi seperti dia. Dia memiliki kaki orang normal, rambut hitam sebatas pinggang, mata cerah, gigi putih, dan wajah yang bagus. Wanita itu menunjuk ke Long Chen dan mulai berteriak. Long Chen hanya menatap kosong karena dia tidak tahu apa yang dia coba katakan. Namun, berdasarkan penampilannya, dia seharusnya mengekspresikan amarah. Bisakah kamu berbicara bahasa yang sama denganku? Aku tidak bisa mengerti kamu, teriak Long Chen. Wanita itu terdiam. Dia tiba-tiba berlari kembali ke dalam kapal terbang dan mulai menepuk-nepuk sesuatu di dalam kabin kendali secara acak. Apakah dia marah? Dia akan menggunakan perahu untuk menyerangku. Long Chen bingung. Apakah amarahnya lebih buruk dari dia? Bisakah kamu berbicara bahasa yang sama denganku? Aku tidak bisa memahamimu. Saat Long Chen bingung, sebuah suara datang dari kapal terbang. Suara itu identik dengannya. Dia benar-benar merekam apa yang baru saja dia katakan. Wanita itu mulai menekan lebih banyak tombol. Dia tiba-tiba berkata, tunggu. Tunggu sebentar. Long Chen melompat. Dia sebenarnya berbicara dalam bahasa yang sama dengannya. Namun, cara dia berbicara masih sangat aneh dan sulit untuk dimengerti. Saat ini, wanita itu mulai ditutupi Rune. Setelah beberapa saat, Rune itu lenyap. Wanita itu sekali lagi melompat keluar. Long Chen hendak tersenyum dan menyapanya ketika dia menunjuk ke arahnya dan berteriak. Kamu orang jahat, beraninya kamu menerobos masuk ke wilayahku. Apakah percaya padaku saat aku berkata aku bisa mengubahmu menjadi debu dengan satu pikiran? Petik 2. Tadi dia tidak tahu bagaimana berbicara bahasanya, dan sekarang dia langsung mempelajarinya. Kata-katanya sekarang sangat jelas dan jelas. Jika bukan karena apa yang terjadi sebelumnya, Long Chen akan percaya bahwa dia berasal dari benua surga bela diri juga. Aku tidak mempercayaimu. Sombongmu terlalu berlebihan. Long Chen menggelengkan kepalanya karena dia tidak merasakan bahaya darinya. Lebih penting lagi, dia tidak merasakan permusuhan. Kamu, betapa kurang ajarnya. Apakah kamu tahu siapa saya? Tanya wanita itu. Aku sungguh tidak. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, aku adalah bawahan langsung Netergoth, salah satu dari sembilan penjaga hebat dari sembilan mata air, dan wilayah ini adalah wilayahku. Anda telah menerobos masuk ke domain saya, jadi beritahu saya, bagaimana Anda ingin mati. Teriak wanita itu, meremehkannya. Kamu terdengar sangat luar biasa berdasarkan gelarmu, kata Long Chen. Tapi tentu saja, akulah yang mengontrol tempat ini. Membunuhmu tidak membutuhkan usaha apapun dariku. Ah, karena kamu tidak mengerti aturan dunia bawah, jawab saja beberapa pertanyaan dariku, dan aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Long Chen mengerutkan kening. Long Chen juga seorang penipu, dan dia memiliki bakat besar dalam hal ini. Setelah bertahun-tahun menipu orang lain, dia merasa seperti dia sekarang mencoba untuk menipu dia. Namun, dia tidak mengeksposnya. Sebaliknya, dia mengangguk. Baiklah, saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Wanita itu mendengus, Hef, ada apa dengan cara bicara itu? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Saya telah hidup selama 3000 tahun, dan saya telah membunuh banyak orang. Aku merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Petik 2. Wanita itu jelas sangat tidak puas dengan nada bicara Long Chen. Itu karena dari awal hingga sekarang, dia belum mengungkapkan rasa takut sedikitpun. Itu membuatnya gelisah. Luar biasa. Silakan dan tanyakan. Ngomong-ngomong, berapa umurmu lagi? Tanya Long Chen. Saya, saya 18 Hei, saya yang mengajukan pertanyaan di sini. Membuat marah wanita itu. Long Chen, rubah tua yang licik ini, telah meluncurkan serangan mendadak yang langsung menunjukkan usia aslinya. Adapun usianya 3000 tahun. Itu benar-benar omong kosong. Jangan marah, saya hanya bertanya sembarangan. Saya orang yang berperilaku sangat baik, orang yang malu-malu jujur. Saya tidak pernah membunuh siapapun, tetapi saya tidak takut mati. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa begitu seseorang meninggal, mereka akan naik ke alam abadi dan menjalani kehidupan tanpa beban. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku, kata Long Chen acuh tak acuh. Siapa yang memberitahumu? Mereka berbohong. Ketika seseorang meninggal, segalanya menjadi lebih buruk bagi mereka. Makanya orang harus hidup layak selama masih hidup, kata perempuan itu. Ah, jadi mereka semua bohong. Betapa jahatnya. Ketika saya kembali, saya pasti akan membuat mereka membayar untuk itu. Nona, kamu benar-benar yang terbaik. Kamu sangat cantik dan baik hati. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu namamu, kata Long Chen. Aku kau, siapa yang bertanya di sini, aku atau kamu? Membuat marah wanita itu tepat saat dia hendak menyebutkan namanya. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Anda tidak mengatakan apa-apa, jadi jika saya juga tidak mengatakan apa-apa, itu akan menjadi canggung. Long Chen mengangkat bahu polos. Dada wanita itu terus-menerus naik turun karena amarah. Ngomong-ngomong, meskipun dia agak lincah dan memiliki wajah yang murni, ukuran dadanya tidak kecil. Itu hampir tidak bisa dihitung sebagai penyebab gelombang-begelombang. Saya sedang mengajukan pertanyaan sekarang. Siapa namamu? Dia menuntut. Long Chen. Balasan Long Chen singkat dan langsung. Namanya belum mencapai titik untuk bisa mengguncang neraka dulu. Dari mana kamu berasal? Saya kira timur. Apa yang dimaksud dengan timur? Sepertinya Anda berasal dari suatu tempat kecil. Anda dari dunia mana? Petik 2. Kemarin. Kamu. Kamu bahkan tidak tahu ini. Lalu dari bidang bintang mana kamu berasal? Petik 2. Apa itu bidang bintang? Long Chen menatap wanita itu dengan kaget. Sekarang dia tidak berakting. Dari mana asal wanita ini? Baiklah. Saya mengerti. Anda hanya pemula dan tidak tahu apa-apa. Kalau begitu kau bisa pergi. Aku harus terus berkumpul batuk. Aku harus mengasingkan diri. Aku akan menyisihkanmu kali ini. Wanita itu melambaikan tangannya dengan gerakan mengusir. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi dulu saat kamu menyibukkan diri. Air ini sangat sulit untuk dikumpulkan. Berapa banyak yang kamu dapat? Tanya Long Chen. Hanya sedikit, wanita itu menjadi sedikit linglung setelah mengusir Long Chen. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tetapi dia secara acak menjawab pertanyaan acak Long Chen. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah, dan dia memelototinya, hanya untuk melihat senyum nakal. Berengsek, kamu memprovokasi sanggren. Baiklah, penipu kecil, jangan berpikir kamu bisa menipu penipu tua. Dao Anda masih dangkal. Untuk membodohi orang, dibutuhkan kerja keras dan pengalaman. Seseorang sepertimu tanpa dasar, tanpa teknik, dan tanpa rencana hanya mempermalukan seni menipu, kata Long Chen. Aku bukan penipu, kamu penipu, membuat marah wanita itu. Yah, terserah, Anda di sini untuk air putih, dan saya di sini untuk mengumpulkannya juga. Mengapa Anda harus memaksa saya pergi? Apakah Anda pikir Anda bisa mengumpulkan seluruh danau ini sendiri? Jangan terlalu pelit, kata Long Chen. Cih, akulah yang sampai di sini lebih dulu. Anda dibebankan ke wilayah saya. Bagaimana Anda bisa begitu tidak masuk akal? Marah wanita itu, membusungkan dadanya dengan benar. Saya tidak masuk akal. Baik, kamu benar, tempat ini milikmu. Silakan dan perlahan kumpulkan sebanyak yang Anda bisa. Saya akan pindah ke tempat lain, kata Long Chen. Bukannya dia ingin menjadi musuh dengannya. Meskipun wanita ini telah mencoba untuk menipunya, dia tidak pernah memiliki keinginan untuk membunuhnya. Dia tidak begitu picik untuk melawannya karena ini. Long Chen menolak untuk percaya bahwa dia bisa mengumpulkan semua air dari danau raksasa ini. Huff, perahumu bahkan tidak sebesar milikku. Bahkan jika Anda mengemasnya penuh dengan air, bagaimana Anda akan membawanya pergi? Tanya wanita itu dengan jijik. Long Chen hampir tertawa. Mengapa dia merasa seperti sedang meremehkannya hanya karena kapalnya lebih kecil? Long Chen memandangi kapalnya yang kecil dan lusuh, lalu ke kapal terbangnya yang besar. Dia pikir itu memang terlihat agak memalukan. Mengabaikannya, dia pergi ke sekitar wilayah ini dan memasuki danau putih dari jarak yang lebih jauh. Saat memasuki kawasan putih, perahunya langsung tenggelam ke dalam air bersamanya. Dia telah lupa bahwa hidup dan mati adalah atribut yang berlawanan. Tidak mungkin perahu kecilnya yang terbuat dari tanah kematian bisa mengapum di atas air kehidupan ini. Melihat dia jatuh ke air, wanita itu menertawakannya. Untungnya, air ini telah terisi dengan energi kehidupan dan tidak membahayakan dirinya. Sungguh energi kehidupan yang sangat besar. Namun, saya tidak bisa menyerapnya. Ekspresi Long Chen berubah. Hei, apa kamu tidak tahu cara berenang? Jika Anda memohon kepada saya, saya tidak akan membiarkan Anda tenggelam, kata wanita itu. Long Chen mengabaikannya. Dia merasakan ritme kehidupan di dalam air putih ini. Ritmenya sangat berbeda dari manusia, dan tidak ada cara untuk menggunakannya untuk menyembuhkan luka. Air ini tidak berguna baginya. Setelah semua cobaan untuk sampai ke sini, dia menemukan bahwa air ini tidak berguna baginya. Dia hampir meneteskan air mata. Hei, bukankah ini hanya air? Jangan menangis. Aku bisa memberimu sebotol. Kamu bisa membawanya kembali dan menanam rumput dan bunga, kata perempuan itu sambil tertawa. Dia perlahan mengirim perahu terbangnya ke arahnya. Sebuah rantai keluar darinya untuk Long Chen naiki. Menanam rumput dan bunga, mungkinkah? Long Chen tiba-tiba tertawa. Terima kasih atas pengingatnya. Pusaran besar muncul di belakangnya, dan air dano putih tersedot dengan cepat. Bab 1602, kedua sisi menguntungkan. Pilar air putih mengalir ke ruang kekacauan utama Long Chen. Hujan turun di pohon dunia. Selama waktu ini, pohon dunia telah tumbuh menjadi 12.000 meter. Namun, semakin besar mereka, semakin lambat mereka tumbuh. Setelah mencapai 12.000 meter, jika dia tidak fokus untuk mengedarkan manik-manik primal chaos, dia tidak akan bisa merasakannya tumbuh sama sekali. Pada ukuran ini, pohon dunia mampu memberinya energi kehidupan yang sangat besar. Seluruh ruang primal chaos dipenuhi dengan mereka. Pohon dunia mampu memberinya energi kehidupan yang cukup sehingga dia tidak takut terluka sama sekali. Namun, ini jauh dari batas mereka. Batas mereka beberapa kali lipat dari ketinggian ini. Semakin besar pohon dunia tumbuh, semakin banyak energi kehidupan yang dikandungnya. Namun, itu juga berarti mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk tumbuh. Long Chen memperkirakan bahwa jika dia menghabiskan siang dan malam mengedarkan manik-manik primal chaos, dia akan mampu memberi makan pohon dunia hingga batasnya dalam waktu sekitar 10 tahun. Jika dia tidak dengan sengaja mengedarkan manik chaos primal, maka itu akan memakan waktu seribu tahun. Namun, Long Chen bahkan tidak punya waktu satu tahun untuk fokus melakukan ini. Dia bahkan tidak bisa memeras sebulan. Dia tidak punya waktu untuk fokus memberi makan pohon dunia. Namun, air putih mampu memberi makan mereka, memungkinkan mereka tumbuh dengan cepat. Hanya dalam waktu beberapa saat, mereka mencapai 15 ribu meter. Long Chen sangat senang. Tidak ada cara baginya untuk secara langsung menyerap air putih ini, tetapi melihat pohon dunia dapat menyerapnya, itu berarti air putih ini adalah harta yang tak ternilai baginya. Saat Long Chen dengan gila-gilaan menyerap air putih, mata wanita itu semakin besar, dan dia menutup mulutnya. Air putih di sini tidak bisa langsung diserap. Dia berhasil mendapatkan kapal terbang khusus yang bisa masuk ke dalam air dan mengambilnya. Namun, kecepatan pengumpulannya diukur dalam beberapa tetes. Dia sudah lama berada di sini dan hanya berhasil mengumpulkan selusin botol. Sebenarnya, menawarkan Long Chen sebotol barusan adalah hal yang sangat murah hati padanya. Hei, jika kamu begitu luar biasa, bisakah kamu memberikanku beberapa juga? Tanya wanita itu. Tidak masalah. Long Chen tersenyum. Bagaimanapun, air ini bukan miliknya, dan wanita ini tidak buruk. Meskipun dia pernah mengejeknya sebelumnya, tawarannya untuk memberinya sebotol itu adalah pertunjukan kebaikan yang langka di dunia kultifasi. Tiba-tiba, dunia bergemuruh. Sensasi bahaya memenuhi hati Long Chen. Ekspresi wanita itu juga berubah. Dia melihat sekeliling, ketakutan. Sembilan danau semuanya bergetar saat tekanan yang menakutkan turun. Long Chen buru-buru berhenti menyerap air. Begitu dia berhenti, tekanan perlahan memudar. Saya sudah mencapai batas. Itu tidak akan membiarkan saya mengambil lagi. Tanya Long Chen. Dia melihat pohon dunia di dalam ruang kekacauan utama. Mereka telah tumbuh menjadi 24 ribu meter. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak membiarkan orang lain mengambil terlalu banyak. Tanya wanita itu. Saya juga tidak tahu. Ketika saya mengambil air hitam, saya mengalami hal yang sama, kata Long Chen. Kamu bahkan mengambil air roh kematian. Seru wanita itu. Baru sekarang Long Chen mengetahui bahwa air hitam itu disebut air roh kematian. Apa kau tidak menginginkan air hitam ini? Keluarkan perangkat penyimpanan dan aku akan memberimu beberapa, kata Long Chen. Air putih telah menghujani ruang primal chaos. Itu dengan cepat diserap oleh tanah. Sekarang yang tersisa hanyalah beberapa tetesan di daun pohon dunia. Nih nih. Wanita itu buru-buru memberi Long Chen botol tembus cahaya. Melihat botol ini, Long Chen tercengang. Itu hanya sebesar kepalan tangan. Itu sangat kecil sehingga dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Botol ini terbuat dari bahan khusus. Perangkat penyimpanan lain tidak akan bisa membawa air roh kehidupan ini keluar dari dunia bawah, katanya tanpa daya. Baik-baik saja maka, Long Chen mengambil botol yang dia berikan padanya ke ruang kekacauan utama. Hanya tetesan pada satu daun sudah cukup untuk mengisinya sepenuhnya. Dia menyerahkan kembali seratus botol kepada wanita itu. Dia segera tersenyum cerah. Terima kasih. Meskipun kamu terlihat sangat galak dan tidak seperti orang baik, hatimu tidak buruk. Terima kasih wanita itu sambil dengan lembut membelai botol. Jika Anda menghapus babak pertama, saya akan merasa lebih tersentuh, kata Long Chen tanpa berkata-kata. Hei hei, siapa yang memintamu terlihat begitu galak? Kamu terlihat seperti orang jahat. Ayo duduk di atas kapal terbang saya. Wanita itu membawa Long Chen ke kapal terbang. Interiornya tidak buruk, tetapi yang membuat Long Chen penasaran adalah bahwa sementara eksteriornya mirip dengan perahu terbang dari benua surga bela diri, interiornya sama sekali berbeda. Bentuk dan desain interiornya adalah hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Panel kontrol khususnya tercakup dalam berbagai karakter yang tidak dia kenali sama sekali. Dia duduk di kursi yang empuk. Ada satu set teh di depannya, dan wanita itu duduk di sisi lain meja, menghadapnya. Dia masih memegang botol kecil dengan senyum puas. Hei hei, kali ini saya benar-benar untung. Saya menghabiskan semua tabungan saya untuk menyewa kapal terbang ini, tetapi air roh kehidupan ini cukup untuk mendapatkan pengembalian investasi yang besar. Itu akan cukup untuk biaya kuliah saya, wanita itu tertawa. Uang sekolah Anda, tanya Long Chen. Ah, jangan tanya tentang itu. Saya tidak dari pesawat yang sama dengan Anda, dan Anda juga tidak akan memahami penjelasan saya. Untungnya, kapal terbang ini memiliki beberapa fungsi khusus, yang memungkinkan saya untuk berkomunikasi dengan Anda. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa memahami apa yang dikatakan orang lain. Momo-ngomong, tempat kuno macam apa kamu berasal? Berdasarkan apa yang dikatakan kapal terbang itu, bahasa Anda sudah sangat tua. Secara teoritis, seharusnya tidak ada seorang pun yang menggunakan bahasa seperti itu, kata perempuan itu penasaran. Sulit bagiku untuk menjawab pertanyaan itu. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan di mana saya tinggal. Bahkan jika saya mengatakan namanya, Anda tidak akan mengenalinya. Saya bahkan tidak tahu apa itu bidang bintang, kata Longchen. Longchen yakin bahwa dia adalah seekor katak di dasar sumur sekarang. Dunia jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Benua surga bela diri hanyalah setitik debu di dalam kosmos. Itu sangat buruk. Begitu kita pergi, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Awalnya, saya berharap membalas budi Anda untuk bantuan ini setelah saya menyelesaikan studi saya. Kata wanita itu dengan sedih. Tidak apa-apa, saya tidak memiliki kebiasaan memaksa orang untuk membalas kebaikan saya. Seberapa cepat kapal terbang milikmu ini menyeberangi danau? Tanya Longchen. Cukup cepat. Satu danau seharusnya hanya mengambil selusin nafas, kata wanita itu. Selusin nafas. Longchen kaget. Sepertinya kapal terbang ini benar-benar sesuatu yang bagus. Apakah Anda ingin mendapatkan lebih banyak air roh kehidupan? Tanya Longchen. Tentu saja aku mau, tapi hanya bisa dikeluarkan dengan botol khusus ini. Botolku sudah penuh. Petik 2. Selama kamu mau, kita bisa bekerja sama. Dugaan saya, air roh kehidupan dan air roh kematian harus seimbang untuk menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Mengambil satu saja melanggar keseimbangan dan menyentuh aturan di sini. Namun, jika kita mengkonsumsi keduanya secara terus-menerus, kita seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak. Jika Anda bersedia mengujinya, Anda membawa perahu terbang Anda dan saya membawa kemampuan saya, dan saya jamin keuntungan Anda akan meningkat setidaknya 10 ribu kali lipat. Petik 2. 10 ribu kali. Apakah Anda yakin Anda tidak menipu saya? Tanya wanita itu dengan curiga. Aku memang sering menipu orang, tapi aku tidak akan menipu anak sepertimu. Jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Bagaimanapun, ini tidak ada kerugiannya bagiku, kata wanita itu, mengirim perahu kembali ke Danau Hitam. Yang mengejutkan Long Chen adalah kecepatan kapal terbang itu tampak sangat lambat, tetapi tampaknya menerobos ruang angkasa. Mereka mencapai Danau Merah dalam sekejap. Selanjutnya, bahkan ketika melewati Danau Biru, Ice Key yang menakutkan benar-benar diblokir oleh kapal terbang. Long Chen menghela nafas. Dunia benar-benar besar, hanya kapal terbang ini yang tidak bisa dia pahami. Jika dia bisa membiarkan Guoran melihat kapal terbang ini, dia akan menjadi gila. Untuk Long Chen, dia lebih tertarik pada wanita ini. Basis budidayanya mengungkapkan fluktuasi yang mirip dengan Yuan Spirit tetapi juga sedikit berbeda. Namun, mereka berdua bukanlah teman, jadi tidak nyaman baginya untuk menanyakan asalnya. Mereka dengan cepat sampai di tepi Danau Hitam. Kapal terbang saya bisa dengan mudah melewati daerah lain, tapi satu-satunya pengecualian adalah Danau Hitam ini. Kapal terbang saya tidak bisa disentuh oleh air roh kematian ini, kata perempuan itu. Long Chen mengangguk. Dia mengeluarkan perahu kecil hitamnya dan mulai mengumpulkan air hitam lagi. Dia juga tidak mengekstrak terlalu banyak sekaligus. Sebagai gantinya, dia mengumpulkannya perlahan sebagai ujian. Seperti yang diharapkan, tebakannya benar. Setelah mengumpulkan air roh kehidupan, dia bisa mengumpulkan lebih banyak air roh kematian. Dengan keyakinan ini, dia terus mengumpulkan lebih banyak. Tidak lama kemudian dunia mulai bergemuruh sekali lagi. Long Chen segera berhenti. Dia kembali ke wilayah putih dengan perahu wanita itu dan mengumpulkan air roh kehidupan. Setelah sepuluh perjalanan, pohon dunia Long Chen telah mencapai batasnya. Mereka benar-benar hutan yang mengjulang tinggi sekarang. Adapun tanah hitam, sekarang ada danau hitam raksasa di dalamnya. Itu semua air roh kematian. Long Chen tidak mengecewakan wanita itu. Dia menempelkan rune spasial di dalam ruang kekacauan primal ke botol spesialnya, meningkatkan ruang interior mereka. Mereka sekarang bisa menampung puluhan ribu kali lebih banyak air roh kehidupan daripada sebelumnya. Wanita itu hampir menjadi gila karena kegembiraan. Setelah mengumpulkan begitu banyak air roh kehidupan, dia ragu-ragu dan kemudian tiba-tiba bertanya, saya tahu di suatu tempat yang pasti akan memiliki harta. Apakah kamu tertarik? Bab 1603, wilayah inti sembilan mata air. Jika ada harta karun, maka saya pasti tertarik. Namun, apakah kamu tidak takut aku membunuhmu dan mengambil harta itu untuk diriku sendiri ketika saatnya tiba? Tanya Longchen. Awalnya, gadis ini dengan sengaja bertingkah laku besar terhadap Longchen. Namun, belakangan, permusuhannya telah memudar. Meskipun Longchen tidak takut padanya, dia tidak bisa pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui tanpa menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Siapa yang tidak menginginkan makanan gratis? Dia tidak ingin dilahap oleh gadis ini. He he, kamu tidak akan. Anda memiliki tanda spiritual Ras Butterfly Spirit di tangan Anda. Itu berarti Anda adalah orang yang baik dan tidak akan membunuh saya. Selain itu, Anda tidak harus meremehkan saya. Aku tidak mudah dibunuh. Wanita itu menunjuk ke punggung tangan Longchen. Jika bukan karena tanda perlombaan jiwa kupu-kupu, menurutmu apakah aku akan bekerja denganmu mengingat wajah galakmu? Jadi itu masalahnya. Namun, apakah dia benar-benar memiliki wajah yang galak? Longchen menyentuh wajahnya. Dia tidak pernah merasa dirinya terlihat begitu galak. Dia pikir penampilannya sebenarnya tidak buruk. Jangan berpikir kamu bisa menutupi hatimu dengan mudah. Anda telah membunuh banyak orang, dan Anda tidak bisa menyembunyikannya. Dulu, saya juga naga yang sangat tampan, tapi setelah membunuh begitu banyak makhluk. Ah, sial, terserah, kata Efil Moon. Membunuh terlalu banyak hasil dalam perubahan penampilanmu. Aku tidak mempercayaimu, kata Longchen. Saya juga tidak percaya, tapi kenyataan membuktikannya. Mereka yang membunuh terlalu banyak orang mulai terlihat galak. Anda telah membunuh begitu banyak orang dari jalur rusak. Bukankah mereka semua terlihat seperti itu? Kata Efil Moon. Itu tidak benar. Orang-orang yang mereka bunuh semuanya tidak bersalah, dan karena itu mereka mengumpulkan kebencian. Namun, ketika Longchen membunuh orang, dia selalu menjaga hati nuraninya tetap bersih. Itu pasti karena dia berada di bawah terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini. Ya, itulah sebabnya penampilannya terlihat begitu galak. Adik kecil, Longchen tersenyum dan melakukan yang terbaik untuk berbicara dengan hangat. Wanita itu melompat kaget dan buru-buru mundur. Senyumanmu sangat menyeramkan. Bisakah kamu tidak tersenyum seperti itu? Saya takut. Hahaha. Senyum Longchen menegang, sementara tawa tak berperasaan Efil Moon terdengar di benaknya, membuatnya ingin menamparnya. Melihat ekspresi Longchen tenggelam, wanita itu tertawa. Aku hanya menggodamu. Siapa yang memintamu untuk menipuku di awal? Sekarang kita imbang. Petik 2. Jadi dia benar-benar jatuh untuk menggoda seorang gadis. Longchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah lelucon itu, dia menjadi lebih ramah dengan Longchen. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Siekian Kian. Dia berasal dari daerah yang disebut Medan Bintang Aldeville. Lapangan Bintang Aldeville, pernahkah Anda mendengar tentang Ras Aldeville? Tanya Longchen, terkejut. Kamu tahu tentang Ras Aldeville? Tanya Siekian Kian, sama terkejutnya dengan Longchen. Longchen segera berkata bahwa dia telah bertemu dengan salah satu dari mereka di dunia kecil. Dia menggambarkan penampilannya. Itu benar-benar salah satu dari Ras Aldeville. Mayoritas bidang Bintang Aldeville telah diambil alih oleh mereka, yang tentu saja merupakan tempat asal namanya. Keji itu membantai banyak orang. Kami musuh mereka, dan orang tua saya, mereka. Mereka dibunuh oleh mereka. Air mata menetes di pipinya tanpa dia sadari. Longchen tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia hanya bisa mendengarkan dalam diam. Siekian Kian menyeka air matanya dan melanjutkan. Itu terjadi tiga tahun lalu. Orang tua saya meninggal dalam pertempuran. Saat mereka masih hidup, semua kerabat melakukan yang terbaik untuk menjilat mereka. Tetapi setelah mereka meninggal, mereka segera menunjukkan kepada saya jati diri mereka yang sebenarnya. Mereka melakukan yang terbaik untuk memenangkan hati saya untuk mendapatkan kekayaan orang tua saya. Huff, saya tahu orang seperti apa mereka sejak awal, jadi saya menjual semua aset orang tua saya dan meninggalkan rumah tangga saya. Saya akan menjadi kuat dan menjadi pejuang agung yang mampu membalas orang tua saya. Itulah mengapa saya ingin belajar di Akademi Terkuat Bidang Bintang Saya. Namun, saya tidak mampu membayar uang sekolah mereka, jadi saya mempertaruhkan segalanya untuk menyewa kapal terbang khusus ini dengan harapan mendapatkan keuntungan tinggi ketika saya menyerang alam hidup dan mati. Oh, itu akan menjadi alam nether passagemu. Long Chen, saya benar-benar perlu berterima kasih. Air roh kehidupan ini seharusnya cukup untuk biaya kuliah saya. Bahkan jika itu tidak cukup, saya harus dapat membuat perbedaan melalui cara lain. Petik 2. Long Chen mengangguk. Dia benar-benar telah salah menilai dia. Dia mengira wanita ini keluar untuk bermain karena dia termasuk dalam keluarga yang kuat dengan harta yang luar biasa. Sama seperti dia memiliki kesulitannya sendiri, dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Terpuji. Long Chen memberinya acungan jempol bersama dengan beberapa pujian yang tulus. Seorang gadis bingung yang datang entah dari mana sebenarnya adalah seseorang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk maju ke depan, mempertaruhkan hidupnya di dunia bawah. Orang seperti itu layak dihormati. Long Chen, saya sudah menceritakan pengalaman saya. Bisakah kamu memberitahuku milikmu? Kalau tidak, saya akan kalah, kata wanita itu. Baginya masih bisa bercanda dengan Long Chen menunjukkan bahwa hatinya masih penuh dengan sinar matahari. Saya, Long Chen terkejut dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya cerita bagus. Saya memiliki seorang ayah, seorang ibu, dan seorang adik perempuan, semuanya hidup dengan sangat baik. Ketika saya masih kecil, saya memiliki kehidupan yang riang. Ketika saya semakin dewasa, saya harus memikul lebih banyak tanggung jawab, jadi saya lebih sibuk. Beberapa, teman, suka bermain-main dengan saya, jadi kami bertengkar sepanjang hari. Beberapa bukit terbentuk, beberapa sungai kecil mengalir. Tapi saya harus mengatakan, ini sangat hidup. Petik 2. Long Chen mengatakannya dengan sangat enteng. Gunung mayat dan sungai darah yang mengalir dari pertempurannya telah berubah menjadi perkelahian kecil. Xie Kian Kian tidak berhasil mendengar aspek kata-katanya dan berpikir bahwa dia benar-benar hidup bahagia, membuatnya sedikit iri. Kian Kian, apakah ras roh kupu-kupu itu? Tanya Long Chen. Perlombaan jiwa kupu-kupu adalah ras yang baik hati tetapi juga sangat kuat. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, dan seni ilusi mereka sangat menakutkan. Dalam ranah yang sama, praktis tidak ada yang bisa menolaknya. Namun, mereka memiliki kelemahan yang cukup fatal yaitu api. Itulah mengapa mereka tinggal di dunia roh air, karena tidak ada elemen api yang dapat mengancam mereka di sana. Namun, informasi ini hanyalah hal-hal yang pernah saya dengar. Saya belum pernah bertemu dengan siapapun dari Ras Butterfly Spirit. Namun, saya tahu mereka berhati murni. Mereka praktis tidak pernah menandai orang lain, dan yang mereka lakukan semuanya adalah orang baik. Itulah mengapa saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Anda bahkan mungkin tidak menyadari bahwa ketika Anda mengedarkan energi Anda, tanda kupu-kupu berkedip di tangan Anda. Petik 2 Dengan saran itu, Long Chen melihat ke bawah untuk melihat tanda yang hampir tak terlihat di tangannya. Itu adalah kupu-kupu yang perlahan mengepakkan sayapnya. Mudah-mudahan, itu tidak bertahan begitu dia kembali. Tidak ada cara baginya untuk menjelaskan ini. Di mana harta karun yang Anda sebutkan itu? Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak, aku akan membaginya secara merata denganmu, Long Chen berjanji. Saya jamin ada harta karun. Ketika saya sedang mengumpulkan air roh kehidupan, saya menjadi penasaran dan pergi lebih dalam untuk melihat di mana kesembilan mata air tersebut berkumpul. Ada batu berharga yang tak terhitung jumlahnya di sana dengan fluktuasi yang menakutkan. Hisap di sana juga sangat kuat, jadi saya tidak berani pergi. Saya hanya ingin tahu apakah Anda memiliki metode untuk menanganinya, kata Siye Kian Kian. Selama hartanya cukup bagus, bahkan jika tidak ada cara untuk mendapatkannya, aku harus memikirkan cara untuk melakukannya. Mari kita lihat, mata Long Chen mulai bersinar. Usaran air dari sembilan danau mengalir ke bawah dalam air terjun dan kemudian mengalir kembali ke atas. Di sanalah sembilan mata air berkumpul. Satu-satunya kemungkinan adalah tidak akan ada harta karun, atau harta apapun yang ada pasti sangat berharga. Siye Kian Kian mengendalikan kapal terbang itu, setelah turun di Danau Putih. Saat turun, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas kapal terbang, menghalangi air putih. Pohon dunia Long Chen telah tumbuh hingga batasnya, jadi dia tidak perlu mengumpulkannya lebih banyak. Jika dia terus mengumpulkannya, maka berdasarkan pengalamannya, itu akan berubah menjadi ramuan kehidupan surgawi. Namun, dia tidak berani mengumpulkan lebih banyak. Beberapa kali terakhir dia mengumpulkan air roh kehidupan dan air roh kematian, dia tidak bisa mendapatkan banyak sama sekali sebelum dunia mulai bergidik. Itu berarti dia sudah mencapai semacam batas. Mengambil lebih banyak kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Keduanya turun lebih dalam dan lebih dalam. Long Chen memperkirakan bahwa tempat ini mungkin lebih dalam dari cincin laut surga bela diri. Namun, meski tekanannya sangat besar, kapal terbang itu baik-baik saja. Ini benar-benar layak menghabiskan semua tabungan Anda untuk menyewa. Kapal terbang ini adalah harta yang tak ternilai, Long Chen menghela nafas. Xie Kian Kian menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kapal terbang ini tidak terlalu menakjubkan. Ini bukan kapal terbang tempur. Namun, itu terbuat dari besi neter khusus dan tidak ditolak di dunia bawah. Itulah yang memungkinkannya masuk dan apa yang membuatnya sangat berharga. Petip 2. Xie Kian Kian agak kesal. Kapal terbang itu jelas tidak semenakjubkan yang dia pikirkan ketika dia menyewanya. Jika dia tidak bertemu Long Chen, lalu siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengisi botolnya. Selain itu, sesuatu telah terjadi pada botolnya dan itu menyebabkan ruang di dalamnya menyusut. Efeknya telah hilang begitu dia datang ke dunia bawah. Begitu dia kembali, dia pasti harus menyelesaikan tagihan dengan orang yang menyewakannya kepadanya. Long Chen menghela nafas. Seperti yang diharapkan, dunia luar benar-benar misterius. Kapal terbang yang begitu menakjubkan dipandang sebagai sampah oleh Xie Kian Kian. Dia benar-benar merasa seperti katak di dasar sumur. Kapal terbang itu masih turun. Gambar umum muncul di kepala Long Chen. Sembilan mata air membentuk lautan melingkar, dengan pusaran air di tengah dan gerbang neraka di dasar. Namun, meskipun gerbang neraka terletak tidak jauh dari dasar sembilan mata air, sebenarnya mereka bukanlah dasar dari sembilan mata air. Itu sama sekali tidak bisa dimengerti. Semuanya putih saat mereka turun. Namun, setelah beberapa saat, fluktuasi yang kuat datang dari bawah, dan kapal terbang itu mulai bergetar. Lihat, itulah inti dari sembilan mata air. Xie Kian Kian dengan hati-hati mengendalikan kapal terbang saat dia menunjuk ke arah tertentu. Bab 1604, Batu Esensi Darah, Batu Jiwa Darah. Long Chen melihat kemana Xie Kian Kian menunjuk dan melihat pusaran air sembilan warna yang memiliki lubang hitam besar di tengahnya. Ketika dia melihat warna merah, oranya, kuning, hijau, biru langit, biru, ungu, hitam, dan putih terjalin, dia tiba-tiba merasakan seni tubuh hegemon sembilan bintang membentuk resonansi yang tak terlukiskan dengannya. Itu mulai beredar dengan sendirinya, dan armor pertempuran bintang lima hampir aktif. Akankah seni tubuh hegemon sembilan bintang mengikuti sembilan warna ini juga? Lima bintang pertama menyebabkan cincin dewa menjadi merah, jingga, kuning, hijau, dan biru langit. Sembilan bintang, sembilan mata air, apakah ada semacam hubungan? Tapi kenapa aku merasa itu tidak sepenuhnya benar juga? Tanya Long Chen. Dia merasakan seni tubuh hegemon bintang sembilan bereaksi terhadap pengumpulan sembilan mata air, tetapi tampaknya ada juga sesuatu yang berbeda tentang mereka. Yang satu naga, yang satu ular. Mereka tampak serupa tetapi merupakan spesies yang sangat berbeda. Perasaan ini tak terlukiskan. Singkatnya, perasaan ini sangat aneh. Long Chen, apakah kamu punya cara untuk mendapatkan kristal itu di tanah? Melihat Long Chen menatap kosong, siek yang kian mengira dia terpana oleh pemandangan itu, jadi dia menarik perhatiannya ke harta karun itu. Baru kemudian Long Chen pulih. Sekarang, mereka bahkan lebih dekat ke pusaran air, dan kapal terbang itu terus bergetar. Ada angin beliung besar tempat sembilan aliran sungai berkumpul. Itu meraung seperti naga. Jika seseorang tersedot ke twister itu, mereka mungkin akan langsung tercabik-cabik. Namun, tidak jauh dari situ, ada sebidang tanah yang telah terkikis selama bertahun-tahun. Banyak selokan yang bersilangan dan dalam terlihat di atasnya. Parit dalam mengungkapkan kristal besar di bagian bawah. Masing-masing panjangnya beberapa meter, dan warnanya berbeda. Kapal terbang itu tidak bisa mendekat. Kalau tidak, kita mungkin tersedot ke dalam inti, kata siekian-kian. Ini adalah batasnya. Namun, bahkan pada jarak ini, kristal berwarna putih terdekat berada beberapa mil jauhnya. Perahu terbangnya bukanlah kapal terbang tempur. Jangkauan proyektilnya terbatas. Dia hanya bisa melihat kristal itu tetapi tidak mendapatkannya. Longchen tenggelam dalam pikirannya. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah kayu terbang muncul dengan rantai panjang di ujungnya. Ini adalah senjata yang korup. Dia bahkan tidak ingat penggunaannya. Baru saja, dia secara acak melihatnya sambil membalik-balik ruang kekacauan utama. Dia membuangnya. Rantainya sangat panjang dan fleksibel. Itu dengan cepat mencapai kristal pertama. Namun, saat itulah terjadi masalah. Gaya isapnya terlalu besar, dan menyebabkan kail tertarik. Tidak ada cara untuk mendarat di kristal. Siekian-kian memperhatikan dengan cemas. Jika Longchen berhasil, mereka akan mendapat untung yang mengerikan. Longchen mendengus dan mengayunkan lengannya. Cakar itu menjauh dari badai dan melilit sebagian dari kristal yang terbuka seperti ular piton. Longchen menarik, dan kristal itu perlahan robek dari tanah. Pada akhirnya, Longchen berhasil mendapatkannya. Ketika kristal putih mendarat di kapal terbang, Siekian-kian bersorak. Ini harus menjadi kristal roh kehidupan. Ada energi kehidupan yang sangat besar di dalamnya. Jika ditempatkan di air, itu akan membuat genangan air roh kehidupan hanya dalam beberapa tahun. Petik 2. Longchen mengangguk. Energi kehidupan ini bisa berguna baginya, tapi tidak begitu berguna. Dia tidak bisa menunggu selama bertahun-tahun. Mari kita simpan sekarang dan dapatkan lagi. Kami akan membaginya pada akhirnya, kata Longchen. Baik, Siekian-kian sangat bersemangat. Dia tidak menyangka Longchen memiliki kemampuan sebanyak ini. Dia sebenarnya mampu membawa begitu banyak hal dari dunia luar ke dunia bawah. Kali ini, kristal yang di tepi Longchen berwarna merah darah. Itu agak jahat dan tampak seperti ada darah yang mengalir di dalamnya. Namun, dengan eksterior kristal, mustahil untuk merasakan fluktuasi di dalamnya. Biarkan aku menilai itu. Siekian-kian meletakkannya di perangkat aneh kapal terbangnya. Lusinan tentakel menempel di kristal, dan berbagai rune berputar di sekitarnya. Karakter yang tidak bisa dipahami Longchen muncul di panel kontrol. Ini adalah batu jiwa darah. Batu jiwa darah normal akan dianggap kelas atas jika mencapai tingkat energi jiwa 8000 poin, namun, yang satu ini telah mencapai 3 juta titik energi jiwa. Astaga, sungguh mengejutkan. Siekian-kian benar-benar tercengang dengan pembacaan energinya. Apakah itu berguna? Tanya Longchen. Blood Soul Stone ini adalah salah satu produk dari Starfield Aldeville saya. Medan perang kuno antara ras manusia dan ras Aldeville menghasilkan dua jenis kristal. Esensi darah dan jiwa ras Aldeville sangat kuat, dan begitu mereka terbunuh, mayat mereka secara bertahap akan memadatkan jenis kristal ini setelah puluhan ribu tahun. Kristal tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu Blood Essence Stone dan Soul Stone. Kedua kristal tersebut adalah harta tak ternilai yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh atau jiwa fisik seseorang. Dugaan saya adalah batu jiwa darah ini adalah hasil dari monster di jembatan dari saat Anda pertama kali memasuki dunia bawah. Mereka mengumpulkan semua energi untuk memadatkan batu-batu ini, kata si Ye Kian Kian. Ya, saya melihat mereka juga. Sekarang Anda mengatakan itu, mengapa kita semua akan maju bersama di sini jika kita tidak berada di bidang yang sama? Tanya Longchen. Ini adalah sesuatu yang sangat membuatnya penasaran, dan sekarang dia teringat akan hal itu. Saya tidak yakin. Menurut catatan kuno, dunia ini bukanlah dunia yang lengkap, dan hukumnya kacau. Menurutnya, masing-masing daerah harus beroperasi sesuai fungsinya masing-masing. Namun, saya melihat semua jenis makhluk hidup yang belum pernah saya lihat sebelumnya saat datang ke sini. Saya juga tidak tahu mengapa, kata si Ye Kian Kian. Dia melanjutkan, Baiklah, jangan menyela lagi atau saya akan kehilangan akal sehat. Monster yang baru saja Anda sebutkan, itu membunuh jiwa-jiwa yang berkeliaran dan para ahli yang menyerang mereka, memasukkan darah dan jiwa mereka ke dalam bola-bola di jembatan. Melalui pengamatan saya sendiri, saya menemukan bahwa energi yang mereka serap perlahan-lahan memudar, dan tidak ada cara untuk mengetahui ke mana perginya. Namun, berdasarkan batu darah jiwa ini, saya mulai membuat hipotesis. Menurut alasan, bahkan di alam hidup dan mati, itu adalah alam netterpasej, orang tidak memiliki jiwa yang kuat. Harus ada semacam hukum yang lebih memurnikan esensi mereka untuk memadatkan batu jiwa darah ini. Jika seorang kultifator menyerap hal seperti itu, mereka akan dapat meningkatkan yuan spirit mereka untuk kedua kalinya. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah harta yang menentang surga. Sayangnya, ras manusia medan bintang al-devil tidak berspesialisasi dalam kekuatan fisik atau kekuatan spiritual. Jika tidak, kami sudah lama mengalahkan ras al-devil yang tercelah. Petik 2 Jika Anda tidak memiliki bakat dalam hal tubuh fisik atau tubuh spiritual, bagaimana Anda melawan sama sekali? Tanya Longchen. Tentu saja dengan akal kita. Kami telah menciptakan banyak senjata ampuh, kapal terbang, set baju besi, kapal perang, dan harta karun lainnya yang dapat meningkatkan kekuatan kami hingga ratusan atau ribuan kali lipat. Dengan struktur pertahanan dan keterampilan pengrajin kami, kami dapat menggunakan berbagai sumber daya alam untuk membuat benda-benda surgawi. Dengan menyesal, di sini, ekspresi siekian-kian menjadi marah dan tertekan. Sayangnya, meski mungkin untuk bertahan melawan ras al-devil yang menakutkan, musuh yang ada di samping kita itulah yang tidak bisa kita lawan. Atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa tidak mungkin mempertahankan keserakahan mereka. Dalam beberapa abad terakhir, kami terus-menerus kalah dari ras al-devil, bukan karena kami tidak cukup kuat, tetapi karena komandan kami adalah sampah yang tidak berguna. Mereka semua adalah jenius, tetapi mereka hanya pergi ke medan perang untuk mengeruk keuntungan bagi diri mereka sendiri. Sebenarnya, kemampuan mereka lebih rendah dari kotoran anjing. Jika mereka hanya kotoran anjing, maka itu akan menjadi sesuatu, tetapi meskipun amatir, mereka harus bertindak seperti ahli. Yang paling penuh kebencian, mereka didukung oleh para idiot yang kuat yang dengan jelas mengetahui rencana pertempuran itu salah, tetapi alih-alih menghukum mereka, mereka menyalahkan para pejuang. Orang tua saya meninggal karena mereka. Itu sebabnya saya memilih untuk menghadiri akademi terbaik. Saya tidak hanya akan membunuh monster ras al-devil, tapi saya juga akan membersihkan ras manusia yang merosot. Petik 2. Saya berharap Anda beruntung. Pada akhirnya, yang bisa dikatakan Long Chen adalah hal seperti itu. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuknya. Berdasarkan apa yang dia katakan, ras manusia bidang bintang al-devil juga merupakan sekelompok orang yang serakah. Kekuatan yang busuk sejauh itu tidak bisa diselamatkan. Itu tidak berbeda dari benua surga bela diri. Long Chen bahkan tidak pernah berpikir untuk mencoba dan menarik semua orang ke jalan yang benar, dia juga tidak pernah berpikir untuk menghapus keserakahan dan kejahatan di hati dari jalan yang benar. Itu karena dia sangat menyadari kemampuannya, dan tugas seperti itu mustahil baginya. Jangankan dia, itu mustahil bahkan untuk seorang dewa. Jika dewa benar-benar bisa melakukan hal seperti itu, maka keyakinan setiap orang akan bersatu. Namun, karena ada begitu banyak perbedaan pendapat, maka agama yang berbeda pun sama banyaknya. Jika hal seperti itu mungkin terjadi, keyakinan ini tidak akan kontradiktif dan memicu konflik setelah pertempuran. Atau, mungkin ini hanya Dao. Dao yang tanpa ampun dan kejam. Long Chen terus meraih kristal itu. Dia memperoleh tujuh kristal roh kehidupan dan sembilan kristal berwarna darah. Melalui penilaian Xie Kian Kian, dia menentukan bahwa dari sembilan kristal berwarna darah itu, tiga adalah batu esensi darah dan tiga adalah batu jiwa darah. Xie Kian Kian tidak membutuhkan itu, karena bidang bintang Aldeville sudah memilikinya. Faktanya, mereka memiliki begitu banyak sehingga mereka harus menemukan cara untuk menjualnya ke bidang bintang lainnya. Selain harus melewati lapisan blokade ras Aldeville, mereka juga harus membayar biaya transportasi yang tinggi. Keuntungan mereka tidak terlalu tinggi. Akibatnya, kristal berwarna darah pergi ke Long Chen, sedangkan kristal roh kehidupan pergi ke Xie Kian Kian. Namun, Xie Kian Kian tidak punya tempat untuk menyimpannya. Dia tidak punya pilihan selain menuangkan air roh kehidupan ke dalam botolnya dan memasukkan kristal roh kehidupan ke dalamnya. Itu membuatnya sedih, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di sisi lain, Long Chen hanya menyedot mereka ke dalam ruang kekacauan utama. Kristal di sekitarnya dengan cepat ditarik keluar. Ada lebih banyak di depan, tetapi mereka terlalu dekat dengan inti, membuat mereka berdua tidak berani mendekat. Mereka mulai perlahan-lahan menjelajahi daerah luar, mencari lebih banyak kristal. Namun, badai di intinya meluas dengan cepat. Itu datang tanpa peringatan sama sekali. Lari. Ekspresi Long Chen berubah, dan dia buru-buru mendorong Xie Kian Kian untuk membuat perahu terbang itu berlari. Namun, kapal terbang itu baru saja mulai bergerak ketika kekuatan isap yang menakutkan menghampiri mereka. Kapal terbang itu mulai terbang menuju badai di luar kendali mereka. Bab 1605, tersedot ke pusaran air. Tidak baik, singkirkan kapal terbang itu, teriak Long Chen. Kapal terbang itu terlalu besar. Jika mereka menyimpannya, mungkin mereka memiliki harapan untuk melarikan diri. Xie Kian Kian panik, dan dia buru-buru membanting tombol di panel kendali kapal terbang. Kapal terbang itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki kepala Xie Kian Kian. Gambar kapal terbang muncul di dahinya. Begitu kapal terbang itu lenyap, mereka langsung merasakan kekuatan isap yang menakutkan. Mereka mulai terbang ke beliung di langit. Pegang aku, teriak Long Chen. Evel Moon muncul di tangannya. Karena lebih berat dari gunung, keduanya segera jatuh ke tanah. Long Chen menikam Evel Moon ke dalam hard rock sampai ke gagangnya. Dia baru saja berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Xie Kian Kian memegang erat pinggang Long Chen, tapi tubuhnya sudah ditarik ke udara. Kekuatan hisap itu terlalu menakutkan. Pegang erat-erat, aku bisa membawamu keluar, teriak Long Chen. Saat ini, ia seperti berada di tepi air terjunderas. Gaya tarikan di belakangnya terlalu besar. Hanya berdiri di sana sangat sulit. Mengandalkan berat Evel Moon, dia dengan paksa mengambil satu langkah ke depan. Namun, tanahnya terlalu datar dan licin. Tidak ada tempat baginya untuk mendapatkan pengaruh. Tahan. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba menarik Evel Moon keluar dan menusuknya kembali ke tanah secepat kilat. Gerakan sengit ini hanya membuatnya berjarak setengah kaki. Namun, itu tidak mematahkan semangatnya. Nyatanya, ini pertanda baik. Selama dia bisa menjauh, semakin jauh dia dari pusaran air, tarikannya akan semakin lemah. Long Chen, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Si E Kian Kian memegang Long Chen sebaik yang dia bisa, namun, kekuatan lengannya terbatas. Ah. Si E Kian Kian menjerit ketakutan saat dia kehilangan kekuatan di pelukannya dan tersedot oleh pusaran air. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan Evel Moon dan mengikuti gaya isapnya juga. Kemudian, dia meraih lengan Si E Kian Kian sebelum menikam Evel Moon ke tanah lagi. Si E Kian Kian diselamatkan, tapi sekarang mereka ratusan meter lebih dekat ke belium. Tarikannya bahkan lebih kuat. Selanjutnya, dia sekarang memegang Si E Kian Kian dengan satu tangan. Dia tidak bisa menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Hal yang membuat hatinya menjadi dingin adalah dia sebenarnya tidak bisa memikirkan apapun. Dia hanya bisa mempertahankan posisi ini. Namun, jika ini terus berlanjut, dia akan kehabisan energi cepat atau lambat. Kemudian mereka akan tersedot ke belium dan terkoyak. Long Chen, buang dia dan kamu akan memiliki kesempatan untuk keluar. Dia hanya menjadi beban, kata Evel Moon. Long Chen mengabaikan Evel Moon dan melihat sekeliling. Otaknya bekerja dengan cepat untuk mencari cara keluar. Dia juga tahu bahwa selama dia melepaskan, maka tanpa beban orang tambahan, dia akan memiliki peluang besar untuk bisa lolos. Namun, meski dia bukan pria terhormat, dia jelas bukan seseorang yang akan meninggalkan temannya saat menghadapi bahaya. Bodoh, apakah kamu ingin mati bersamanya? Mengamuk Evel Moon. Long Chen terus mengabaikannya. Dia menendang tanah, mencoba membuat bijakan untuk dirinya sendiri, tetapi tanah itu keras dan licin. Tendangannya hanya menyebabkan kakinya sakit. Long Chen, biarkan aku pergi. Mungkin kamu akan bisa melarikan diri sendiri, kata si Ekyan Kian dengan lembut saat dia melihat perjuangan Long Chen. Dia tahu bahwa tidak satupun dari mereka akan bisa melarikan diri seperti ini. Dia tahu ini, dan dia tahu Long Chen juga tahu itu. Aku bersyukur kamu tidak meninggalkanku, tapi itu satu-satunya pilihanmu, kata si Ekyan Kian tanpa daya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Selalu ada jalan. Jangan panik. Petik 2. Percuma saja. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda akan menggunakan terlalu banyak energi dan bahkan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Terima kasih. Aku senang bertemu denganmu sebelum meninggal. Petik 2. Cahaya tiba-tiba bersinar dari lengan si Ekyan Kian. Long Chen terkejut saat si Ekyan Kian benar-benar meluncur dari cengkramannya. Energi itu aneh. Itu bukan energi fisik atau spiritual, tapi itu membuatnya jadi dia tidak bisa memegang lengannya. Apakah kamu bercanda? Saya tidak pernah meninggalkan teman. Mari kita lihat apa yang ada di dalam pusaran air. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menarik Evil Moon dari tanah. Keduanya mulai terbang menuju pusaran air. Kamu gila. Dua suara terdengar pada saat bersamaan. Salah satunya adalah si Ekyan Kian, sementara yang lainnya adalah milik Evil Moon yang terdengar di benaknya. Suara si Ekyan Kian penuh dengan keterkejutan, sementara suara Evil Moon penuh dengan amarah. Long Chen memegangi pinggang si Ekyan Kian dan tidak menjawab. Dengan Evil Moon di tangan kanannya, dia menatap dekat ke arah angin puyuh sembilan warna. Pikiran Long Chen pasti tidak tenang saat ini. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bukannya dia memiliki hubungan dengan si Ekyan Kian. Mengapa dia harus begitu bodoh sehingga bisa membahayakan dirinya sendiri? Itu hanya semacam naluri. Dia tidak tahu apakah itu karena rasa tanggung jawabnya sendiri atau karena kesombongan pil soverein, tetapi dia tidak bisa meninggalkan siapapun. Bahkan Long Chen tidak tahu mengapa dia sesekali melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Si Ekyan Kian diam-diam menangis saat dipegang oleh Long Chen. Sejak orang tuanya meninggal, tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan baik, tetapi Long Chen benar-benar mengorbankan hidupnya untuk menemaninya. Jangan terlalu emosional. Masih ada jalan panjang sebelum kita mati. Pegang punggungku dan pegang erat-erat. Saya akan bertarung, kata Long Chen. Si Ekyan Kian memegang erat Long Chen. Lengannya melingkari lehernya, dan bahkan kakinya melingkari pinggangnya. Sebagai tindakan pencegahan ekstra, Long Chen menarik beberapa tali dan mengikatnya padanya. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir dia akan jatuh. Mereka semakin dekat dan semakin dekat ke angin beliung. Tarikannya begitu kuat sehingga Si Ekyan Kian merasa seperti sedang dihancurkan. Mayoritas tekanan sedang dialami oleh Long Chen, tapi dia sudah dalam kondisi seperti itu. Dia mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk diam, takut gangguan sekecil apapun akan mempengaruhinya. Cincin surgawi Long Chen muncul. Aliran air berwarna merah, jingga, kuning, hijau, dan biru bergetar sesaat, tetapi dengan cepat kembali normal. Setelah memanggil cincin surgawi, Long Chen merasakan tekanan melemah. Namun, tekanan itu dengan cepat tumbuh kembali saat mereka mendekati angin beliung. Cincin divine 30 ribu meter Long Chen tampaknya terjepit oleh semacam kekuatan dan terus menyusut. Ini adalah skenario yang belum pernah diatemui sebelumnya. Dia memahami terlalu sedikit tentang cincin surgawi. Namun, saat dikompresi, kekuatannya menjadi lebih besar, mengejutkannya. Apakah ini kemungkinan lain dari cincin surgawi? Ledakan. Long Chen akhirnya tersedot ke twister, inti pusaran air. Dia merasa seperti seluruh dunia sedang meremasnya. Xie Qian Qian segera batuk darah. Dia tidak bisa menahan tekanan. Feng Fu Star. Aliot Star. Bintang Nasib Hidup. Bintang Istana Pencerahan. Long Chen mengaktifkan empat bintang sekaligus, memaksa kembali tekanan. Ini adalah inti dari pusaran air sembilan warna. Di sini, dia melihat bahwa air dari sembilan danau itu sebenarnya bukan air. Itu terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya. Ada sembilan jenis energi yang bentrok di sini, membentuk tekanan yang bisa menghancurkan gunung secara instan. Xie Qian Qian batuk darah sekali lagi. Dia sudah mencapai batasnya. Meskipun Long Chen menekan kembali tekanan dan mengaktifkan empat bintang pertama telah memberinya ruang bernapas, dia akhirnya pingsan. Tubuh fisiknya terlalu lemah. Long Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia harus fokus melawan pusaran air. Sekarang setelah dia tersedot di dalamnya, dia menemukan bahwa dia sedang tenggelam. Sepertinya ada jalan keluar di bagian bawah. Namun, tekanan hanya bertambah saat dia tenggelam lebih dalam. Long Chen tidak bisa menahan tarikan itu. Dia hanya bisa perlahan tenggelam. Saat tekanan bertambah, cincin surgawi terus menyusut. Dia memperhatikan perubahannya karena dia menemukan bahwa itu tumbuh lebih kuat. Bahkan kekuatan empat bintang telah berubah dengan cara yang tak terlukiskan. Mungkin aku harus mempertimbangkan bagaimana mengompres cincin surgawi di masa depan untuk melepaskan lebih banyak kekuatan, pikir Long Chen. Ketika cincin surgawi hanya selebar 300 meter, napas siakian-kian yang sulit terdengar dari belakangnya. Tekanannya tak tertahankan. Bintang gerbang surgawi. Bintang kelima Long Chen diaktifkan, dan cincin surgawi dikembalikan ke ukurannya 30 ribu meter. Bintang kelima adalah batasnya. Namun, tekanan itu masih semakin besar. Dia bisa melihat dasar pusaran air. Itu adalah kumpulan kegelapan, seperti mulut monster yang mengangah menunggu mangsanya. Cincin surgawi sekali lagi dikompresi dari tekanan yang sangat besar. Adapun siakian-kian, suara berderak terdengar dari tulangnya. Efil Moon, berhenti bertingkah mati dan bantu. Teriak Long Chen. Berengsek, tunggu saja kematiannya. Tidak ada yang akan membantu Anda, adalah jawaban dingin Efil Moon. Bab 1606, Api Penyucian. Berhentilah berada dalam suasana hati yang buruk dan tolong. Ini adalah prinsip saya. Saat kamu dalam masalah di masa depan, aku juga akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Teriak Long Chen. Enyahlah. Ketenangan Anda memuakkan. Jika kamu akan mati, saya pasti tidak akan menyelamatkan kamu. Mengutuk Efil Moon. Meskipun mengutuk Long Chen, cahaya hitam mengalir keluar darinya dan melilit Long Chen dan Siye Kian-kian. Batu bata kecil, keluar juga. Tuan kelas dua Anda memutuskan untuk membuang nyawanya untuk menjemput seorang gadis. Cepat dan bantu, teriak Efil Moon. Heaven Flipping Cell juga terbang keluar. Itu baru saja akan bertambah besar ketika Efil Moon menghentikannya. Bodoh, jika kamu melepaskan divine power-mu, kamu akan dibunuh oleh hukum di tempat ini. Mengutuk Efil Moon. Tidak bisakah kamu begitu kejam pada Heaven Flipping Cell? Tanya Long Chen. Heaven Flipping Cell adalah anak yang sangat patuh dan melakukan apapun yang diperintahkan Efil Moon. Namun, Efil Moon bertindak terlalu jauh dengan perundungannya. Long Chen harus mendukung anak kecil itu. Efil Moon dan Heaven Flipping Cell berputar di sekitar tubuh Long Chen. Cahaya Cian dari Heaven Flipping Cell bercampur dengan cahaya hitam Efil Moon, membentuk pelindung. Jaga agar kekuatan Anda terdistribusi dengan baik. Jangan langsung melawan hukum sekitarnya. Long Chen, jangan kendur. Kita semua harus bekerja sama. Efil Moon mulai membagikan arahan. Semakin dalam mereka tenggelam, semakin sempit pusaran airnya. Pada saat mereka berada di bawah, itu adalah corong. Ekspresi Long Chen juga memucat di sini. Armor pertempuran bintang lima juga mencapai batasnya. Namun, dia harus mempertahankannya. Tanpa itu, mungkin dia bisa bertahan, tapi tubuh Cian-Cian akan langsung terkoyak. Saat dia mencapai batasnya, mereka mencapai dasar. Mereka jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku lelah. Dasar bodoh, energi dari labu terakhir kali terbuang percuma karenamu. Long Chen, katakan padaku, apakah kamu babi? Mengutuk Efil Moon. Itu benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Long Chen begitu bodoh sehingga hampir membuang nyawanya sendiri untuk menyelamatkan seseorang yang hampir tidak dia kenal. Selanjutnya, Heaven Flipping Cell tidak cukup terampil untuk bekerja sama dengan Efil Moon dengan sangat baik, yang berarti ia telah membayar 80% energinya untuk melindungi mereka. Kegembiraan karena telah menipu begitu banyak energi dari labu darah dari jalan rusak berubah menjadi kemarahan karena telah kehilangan semuanya. Long Chen tahu bahwa tindakannya adalah puncak kebodohan di mata Efil Moon. Namun, pada akhirnya, Efil Moon masih membantunya sehingga Long Chen tidak membalasnya. Ini akan baik-baik saja setelah dilepaskan. Dia mengembalikan Efil Moon dan Heaven Flipping Cell ke ruang kekacauan utama. Segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita, dan dia bisa merasakan dirinya perlahan-lahan turun dalam kegelapan. Itu adalah perasaan yang mirip dengan saat dia pertama kali datang ke dunia bawah. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia merasa dirinya menyentuh tanah yang kokoh. Dia membuka matanya dan mengaktifkan indra kenamnya. Melalui indra kenamnya, dia berhasil melihat sekelilingnya. Itu adalah istana yang hancur. Dia tidak tahu apakah itu karena dia terlalu kecil, tapi dia merasa seperti semut di sarang raksasa. Berdasarkan perkiraannya, istana ini tingginya puluhan kilometer dan lebarnya ratusan kilometer. Tempat dia mendarat adalah dengan dua tangan terbuka. Pemilik tangan itu adalah patung raksasa. Patung itu tidak berdiri tapi berlutut di tanah. Tangannya terulur di depannya, seolah-olah memohon untuk amal. Long Chen dengan tenang duduk di kedua tangannya dan perlahan memulihkan energinya. Menggunakan armor pertempuran bintang lima sangat membebani dirinya. Saat dia pulih dengan tenang, dia memeriksa luka Xie Kian Kian. Dia telah kehilangan sejumlah besar darah esensi. Namun, ketika dia menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa lautan pikirannya, dia terhibur menemukan bahwa meskipun energinya aneh baginya, dia mampu menyerap kekuatan spiritualnya untuk membantu pemulihannya. Saat Long Chen membantu Xie Kian Kian pulih, raungan marah datang dari kejauhan, menyebabkan dia melompat. Dia melihat gerbang istana terbuka. Selusin sosok masuk sambil menyeret tubuh besar. Angka-angka itu tidak besar. Faktanya, mereka bahkan lebih kecil dari Long Chen. Mereka sepertinya kurcaci. Mereka masing-masing memiliki hidung elang dan wajah monyet, serta rambut hitam di punggung mereka. Selain itu, mereka tidak berbeda dengan manusia. Mereka memegang pedang aneh di tangan mereka. Itu adalah bilah segitiga sepanjang tiga kaki. Meskipun mereka sangat jauh, Long Chen bisa merasakan bahwa pedang aneh itu sangat menakutkan. Para kurcaci menarik magical beast. The Magical Beast panjangnya 300 meter dan memiliki duri di sekujur tubuhnya. Tampak seperti buaya, tetapi ia memiliki bulu. Itu menderu dengan menyedihkan. Long Chen menyembunyikan dirinya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia melihat bahwa para kurcaci juga memegang rantai yang ditusuk melalui tubuh Magical Beast. Tawa menyeramkan datang dari mereka, dan itu membuatnya merinding. Dilihat dari penampilannya, mereka terlihat sangat bahagia. Para kurcaci menarik Magical Beast tepat di depan patung, menyebabkan Long Chen melompat. Jika mereka datang, dia akan langsung terlihat. Namun, para kurcaci berhenti tepat di depan patung itu. Tanah di bawah mereka mulai tenggelam. Sebenarnya ada mekanisme tersembunyi yang hadir. Tanah aslinya tenggelam dan sebuah altar naik. Binatang ajaib dirantai ke altar oleh para kurcaci. Apa yang mereka lakukan? Apakah itu pengorbanan? Petik 2 Long Chen penasaran. The Magical Beast terus-menerus meraung, tapi tidak ada gunanya. Meskipun terlihat jelas lebih kuat dari para kurcaci, itu hanya bisa dimanipulasi oleh mereka. Saat Long Chen memperhatikan mereka, Xie Kian Kian mengerang saat dia bangun. Long Chen segera menutup mulutnya dengan tangannya. Xie Kian Kian kaget bangun. Dia menyadari bahwa dia berada dalam pelukan Long Chen, tangannya di mulutnya dan baunya di hidungnya. Dia menjadi merah. Long Chen tidak menyadarinya saat dia menatap para kurcaci dengan cermat. Dia belum sepenuhnya pulih, dan dia tidak percaya diri untuk menang melawan mereka jika mereka menyadarinya. Dia merasakan bahaya besar dari mereka. Meskipun suara Xie Kian Kian dipotong pendek oleh Long Chen dan tidak terlalu keras, itu masih menarik perhatian mereka. Para kurcaci mulai mencari ke segala arah. Pada saat ini, Magical Beast yang mereka ikat ke altar mengeluarkan suara gemuruh lagi. Para kurcaci memusatkan perhatiannya lagi. Long Chen menyekak keringat. Xie Kian Kian benar-benar terbangun di saat terburuk. The Magical Beast telah diam sebentar pada saat itu, jika tidak, dia bahkan tidak akan menarik perhatian mereka. Long Chen tiba-tiba merasakan tangannya gatal. Xie Kian Kian menggaruk tangannya, menunjukkan bahwa dia bisa melepaskannya. Baru kemudian Long Chen melepaskannya. Xie Kian Kian melihat keluar melalui celah di antara jari-jari patung itu. Skinners. Xie Kian Kian menjadi pucat. Dia mengirimkan pesan ke Long Chen secara spiritual. Long Chen bisa merasakan terornya. Long Chen, kita mungkin memiliki. Tepat pada saat ini, Skinners mulai memegang pedang mereka. Mereka perlahan menusuk perut binatang itu. Sepertinya mereka akan mengulitinya. The Magical Beast meraung seolah-olah kesakitan yang luar biasa. Namun, aumannya hanya membuat para kurcaci tertawa, seolah tangisannya yang tersiksa adalah kesenangan terbesar mereka. Kita mungkin punya apa? Tanya Long Chen. Dia punya firasat buruk. Kami mungkin telah tiba di Api Penyucian. Ini mungkin Skinner Purgatory. Wajah Xie Kian Kian sepucat kertas. Long Chen tercengang. Bagaimana mungkin, bagaimana orang baik seperti dia bisa berakhir di Api Penyucian? Dalam mitos kami, ada ucapan tertentu tentang Api Penyucian. Saya penasaran, jadi saya membaca cerita-cerita itu. Ada gambar di salah satu cerita yang terlihat seperti kurcaci ini. Mereka disebut Skinners. Mereka adalah sipir di Api Penyucian tingkat pertama. Rantai dan bilah menguliti mereka adalah senjata magis yang menakutkan. Begitu mereka menusuk tubuh, mereka menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Menguliti mereka tidak hanya menguliti tubuh, tetapi juga menguliti jiwa. Pernahkah Anda memperhatikan, binatang ajaib itu sepertinya tidak terdiri dari substansi yang sama dengan kita? Petik 2. Long Chen Mengangguk. Magical Beast ini benar-benar tidak memiliki bentuk yang sama dengan mereka. Saat tubuhnya dikuliti, darahnya mengalir keluar, dan mereka bisa melihat isi perutnya. Rumornya adalah sekali Skinner menangkap tubuh spiritual di Neterward, mereka bahkan menarik tubuh fisik dari dunia lain, kata Xie Kian Kian. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Kematian terkadang tidak begitu menakutkan. Namun, rumor mengatakan bahwa setelah seseorang memasuki api penyucian, mereka tidak akan mati lagi. Sebaliknya, mereka akan menderita rasa sakit yang tak berujung. Itu adalah teror yang sebenarnya. Sial, ini pasti kesialanku bertingkah lagi. Huff, kali ini sangat kejam. Itu bahkan membawaku berjalan-jalan di api penyucian, kutuk Long Chen. Bab 1607, Gerbang Api Penyucian. Para kurcaci itu dengan terampil memotong kulit Magical Beast. Setiap kali mereka melakukan pemotongan, Magical Beast akan menjerit. Itu jelas sangat menyakitkan, bila para kurcaci bekerja dengan cepat saat mereka tertawa seram. Gerakan mereka tidak ceroboh sedikitpun. Tidak lama kemudian semua kulit Magical Beast dilepaskan. Para kurcaci menarik kulitnya dan memeriksanya. Mereka berbicara di antara mereka sendiri, sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka dengan cepat pergi bersama dengan bulunya, hanya menyisakan Magical Beast berdarah yang masih menangis dengan sedih. Setelah para kurcaci pergi, siekian-kian dengan tenang berkata, alasan mereka tidak membunuhnya adalah karena mereka menunggu untuk menumbuhkan kembali kulitnya sehingga mereka bisa mengulitinya lagi. Hati Long Chen bergetar, ini terlalu kejam, hanya menguliti sekali saja tidak cukup. Mereka akan mengulitinya untuk selama-lamanya. Jika makhluk hidup di api penyucian tidak bisa mati, maka nasib binatang ajaib itu benar-benar menyedihkan. Menurut mitos, tempat kita berada seharusnya adalah yang pertama dari 18 tingkat api penyucian, api penyucian Skinner, kata siekian-kian. Suaranya bergetar, keadaan Magical Beast saat ini akan menjadi masa depan mereka. The Skinner Purgatory, aku belum pernah mendengar hal seperti itu di duniaku. Kata Long Chen, dia telah mendengar bahwa ada 18 tingkat ke neraka, tapi itu saja. Siapa yang tahu kenapa? Namun, berdasarkan apa yang telah kita lihat, saya hampir 100 persen yakin bahwa kita berada di api penyucian tingkat pertama, kata siekian-kian. Kalau begitu, untungnya ini bukan level ke-18. Kami masih memiliki kesempatan untuk keluar. Petik 2. Itu tidak mungkin. Setelah melewati gerbang ke api penyucian, mustahil untuk pergi. Siekian-kian tidak bisa menahan tangis. Dia takut. Tidak mungkin untuk tidak takut di api penyucian. Memikirkan rasa sakit yang akan mereka derita jika Skinner menemukannya, dia merasa pingsan. Jangan takut, Aku di sini. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kelemahan atau kekurangan. Bahkan kandang terbaik pun harus memiliki lubang. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, jadi selama kita tidak menyerah, harus ada kesempatan untuk melarikan diri. Long Chen menghibur. Maafkan aku, Long Chen. Jika saya tidak menyarankan mencari harta karun, Anda tidak akan terlibat. Kamu bahkan punya kesempatan untuk melarikan diri, tapi kamu. Petik 2. Keduanya hanya bekerja sama. Sebenarnya dia tidak perlu mengambil risiko, tetapi dia rela menyerahkan dirinya ke sini untuknya. Selain merasa tergerak secara emosional, dia merasa tidak enak karena membawa hal ini padanya. Anda tidak melibatkan saya. Batu esensi darah dan batu jiwa darah itu sangat berguna bagi saya. Itulah mengapa ada ungkapan bahwa manusia akan mati demi kekayaan. Dao saya disebut siatreser enchan walk away. Saya sudah terbiasa, kata Long Chen sambil tertawa. Dia sudah lama terbiasa dengan nasib buruknya. Jika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Bahkan saat ini, kamu masih bisa tertawa. Siekian-kian menyeka air matanya. Bahkan saat ini, Long Chen masih santai. Itu sedikit menghiburnya. Senyumannya memberinya sedikitpun harapan. Mari kita perlahan-lahan pulih. Setelah kita cukup pulih, kita akan melihat sekeliling untuk melihat seberapa dalam api penyucian itu. Petik 2 Long Chen dan Siekian-kian perlahan pulih di tangan patung itu. Akhirnya, mereka merasa telah pulih sebanyak yang mereka inginkan. Mereka merasa kecepatan pemulihan mereka meningkat di sini, tetapi juga sulit untuk merasakan aliran waktu. Keduanya baru saja pulih ketika mereka mendengar tangisan yang menyedihkan. Long Chen melihat keluar untuk melihat bahwa para kurcaci itu muncul sekali lagi. Binatang ajaib juga telah pulih dan menumbuhkan kulitnya lagi. Tangisannya yang menyedihkan adalah karena para skinner telah memulai pekerjaan mereka lagi, mengulitinya. Long Chen merasa kedinginan. Tidak heran jika dikatakan bahwa orang tidak boleh melakukan hal-hal buruk selama hidup. Siksaan yang menguliti ini benar-benar menakutkan. Begitu mereka jatuh ke api penyucian, mereka harus menderita rasa sakit yang tak berujung selama-lamanya. Dengan sebagian besar energinya pulih, Long Chen merasakan aura Magical Beast lebih jelas. Itu pada tingkat ahli yang menyerang alam Netter Passage. Namun, keberadaan yang begitu kuat tidak bisa menahan sama sekali di tangan para kurcaci ini. Pada akhirnya, kulitnya yang baru tumbuh terkelupas, dan para kurcaci pergi lagi. Begitu mereka pergi, Sia Kian Kian dan Long Chen melompat dari tangan patung dan mendekati Magical Beast yang dirantai. Long Chen mengulurkan tangan dan meraih salah satu rantai. Dia langsung merasa seperti tubuhnya telah dilemparkan ke dalam es. Rasanya bahkan jiwanya akan membeku. Sial, itu sekuat Ice Key Danau Biru. Tapi mengapa Magical Beast ini sepertinya tidak bereaksi? Tanya Long Chen. Ayo pergi, desak Sia Kian Kian. Saya tidak ingin membiarkan sesuatu yang baik pergi. Salah satu rantai dirobek paksa oleh Long Chen. Terlepas dari seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa melawan Evil Moon. Kamu gila, mereka akan menyadarinya. Seru Sia Kian Kian. Jangan khawatir, aku akan menyelinap pergi berdua. Rantai ini sangat aneh, dan saya menginginkannya. Petik 2 Setelah merobek dua rantai, Magical Beast yang berlumuran darah yang telah berada di nafas terakhirnya tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Aura mengerikan yang kuat. Berapa banyak nyawa yang dibantai. Long Chen sekarang bisa merasakan aura mengerikan yang tak ada habisnya datang darinya. Itu bukanlah energinya sendiri, tapi hasil dari semua kebencian makhluk hidup yang telah dibunuh dengan enggan olehnya. Saudaraku, silakan menangis. Sedang pergi. Long Chen mengabaikan Magical Beast. Baik Magical Beast maupun Skinners bukanlah keberadaan yang baik. Dia tidak punya keinginan untuk menyimpannya. Dia menarik Sia Kian Kian keluar dari istana. Begitu mereka keluar dari gerbang, mereka melihat jalan setapak yang panjang. Tanah dan dindingnya hitam pekat dan dipenuhi aura kematian. Long Chen menyebarkan akal surgawi dan menemukan bahwa ada banyak lorong yang berpotongan. Itu seperti labirin. Bahkan ketika dia menyebarkan indera keilahiannya puluhan mil jauhnya, dia tidak bisa menutupi seluruh labirin. Kamu memimpin jalan, kata Long Chen tanpa daya. Saya. Iya, keberuntungan saya sangat buruk. Jika Anda meminta saya untuk memimpin, jalan keluar mungkin berada di rute terakhir yang memungkinkan. Petik 2. Satu-satunya kemungkinan dalam labirin ini adalah berjalan-jalan secara membabi buta. Mereka harus menggambar peta saat mereka pergi. Setelah peta selesai dibuat, mereka akan dapat menemukan jalan keluar. Long Chen sangat percaya diri dengan nasib buruknya sehingga dia tahu bahwa jika dia tidak selesai menggambar seluruh peta, tidak mungkin ada kesempatan saat keluar. Baik, si E. Kian Kian menganggup dan mulai memimpin. Keduanya berjalan dengan hati-hati. Mereka melihat labirin ini memiliki istana yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka kosong, dan beberapa yang lebih besar memiliki berbagai bentuk kehidupan yang terikat di dalamnya. Mereka adalah makhluk aneh yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Tunggu, Long Chen tiba-tiba meraih si E. Kian Kian. Dia menggaruk evil moon di dinding dan mengusap debu yang dihasilkan ke wajah dan tubuhnya, menutupi dirinya dengan aura kematian. Pintar, si E. Kian Kian mengikutinya, menutupi dirinya dengan debu. Mereka mungkin tidak dirasakan di istana oleh para Skinner itu, tapi mereka berada agak jauh. Tidak ada cara untuk mengetahui pada jarak berapa mereka bisa merasakan aura atau fluktuasi spiritual mereka. Keduanya melanjutkan, dengan si E. Kian Kian memimpin jalan dan Long Chen merekam jalan yang telah mereka ambil. Dia menyuruh si E. Kian Kian untuk mengikuti dinding kanan dan tidak melewati sudut manapun. Dengan begitu, mereka bisa menyelesaikan peta lebih cepat. Saat mereka berjalan, salah satu gerbang istana terdekat terbuka, dan Long Chen segera menarik si E. Kian Kian ke sudut gelap. Sekelompok Skinner lainnya berjalan melewati mereka. Pada jarak sedekat ini, mereka menyadari bahwa Skinner bahkan lebih kecil dari yang mereka kira. Tinggi mereka hanya mencapai pinggang Long Chen. Namun, mereka masing-masing memegang rantai yang menakutkan dan sebilah pisau yang tajam. Si E. Kian Kian merasa hatinya akan melompat keluar dari dadanya karena sedekat ini dengan mereka. Long Chen juga waspada saat mereka lewat, siap menyerang jika mereka merasakan sesuatu. Untungnya, mereka dengan bersemangat berbicara satu sama lain dan tidak menyadari bahwa ada dua orang yang bersembunyi di kegelapan. Si E. Kian Kian menghela nafas lega. Setelah Skinner itu lewat, mereka melanjutkan. Mereka bertemu beberapa kelompok lagi, tetapi karena persepsi spiritual yang kuat dari Long Chen, mereka berhasil menghindari mereka di setiap kesempatan. Akhirnya, mereka melihat pilar raksasa di depan mereka. Krune yang tak terhitung jumlahnya berkedip seperti bintang di dalamnya. Itu memancarkan tekanan besar yang menyebabkan dunia bergetar. Mungkin itu jalan keluarnya, kata Long Chen. Dia bisa melihat tangga berliku menaiki pilar. Bab 1608, membenci langit dan bumi karena tidak memiliki pegangan. Pilar itu lebarnya 50.000 meter dan memiliki tangga yang berkelok-kelok di sekelilingnya. Namun, itu sangat tinggi sehingga tidak mungkin untuk melihat akhirnya. Orang bisa melihat jalan yang menuruni itu juga. Ini mungkin jalan naik dan turun. Seru Long Chen. Ada beberapa patung setinggi 30 meter di sekitar pilar. Mereka memiliki kaki yang pendek dan lengan yang tebal. Mereka sangat hidup, dengan setiap urat di otot mereka yang menonjol terlihat. Sangat mungkin. Tetapi ketika kita sampai di sana, kita akan langsung diperhatikan. Tempat itu terlalu kosong, kata si Ekyan Kian dengan cemas. Beberapa skinner berkeliling di sekitar wilayah ini. Mereka pasti akan menyadarinya. Long Chen tenggelam dalam pikirannya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kita harus berjudi. Ketika kecerdasan tidak dapat memecahkan masalah, Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan. Petik 2. Long Chen perlahan mengeluarkan Evil Moon. Cahaya tajam muncul di matanya. Dia seperti cita yang mengintai di kegelapan. Bukankah kita harus mempersiapkan lebih banyak? Tanya si Ekyan Kian. Ini terlalu berbahaya. Jika tidak berhasil, mereka tidak akan mendapat kesempatan lagi. Tidak dibutuhkan. Saya telah memeriksa petanya, dan tempat ini seharusnya menjadi wilayah inti. Bahkan jika kita menunggu lebih lama, kita tidak akan bisa meningkatkan peluang kita. Saya juga tidak bisa tinggal terlalu lama di tempat ini. Tapi jangan khawatir, aku berjanji selama aku bisa bertahan, kamu juga akan. Petik 2. Si Ekyan Kian tidak bisa menahan perasaan nyaman saat melihat ekspresi tegas Long Chen. Dia benar-benar percaya dia mengatakan yang sebenarnya. Penampilannya yang percaya diri menginspirasi kepercayaan pada orang lain. Si Ekyan Kian menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Begitu saja, mereka berdua mulai bergegas menuju pilar raksasa. Para Skinner di sekitarnya semua terkejut. Mereka mengeluarkan tangisan aneh dan menyerang. Jangan khawatir, tetaplah di sampingku. Petik 2. Langkah Long Chen tidak berhenti saat dia menarik tangan Si Ekyan Kian. Secepat kilat, dia melewati Skinner pertama, menebasnya. Skinner langsung meledak. Namun, kabut darah yang telah meledak menjadi perlahan terkondensasi menjadi bentuk aslinya. Rumornya, Skinner adalah sipir penjara di api penyucian tingkat ini. Selama Skinner Purgatory tidak dihancurkan, mereka akan hidup kembali selamanya, teriak Si Ekyan Kian. Dua Skinner lagi datang dari samping, serta Skinner asli yang baru saja direformasi. Memegang rantai di satu tangan dan pedang segitiga di tangan lainnya, mereka menyerang. Huff, hidup kembali selamanya. Apa yang menakjubkan tentang itu? Petik 2. Long Chen melepaskan gambar pedang besar yang menghancurkan ketiga Skinner. Mereka tidak terlalu kuat, dan tubuh mereka sangat lemah. Satu-satunya poin kuat mereka adalah rantai dan bilahnya. Kali ini, segera setelah dia membunuh mereka, dia melambaikan tangannya dan menghisap rantai dan pedang mereka ke dalam ruang kekacauan utama. Aku menyita alat curangmu. Setelah membunuh mereka dan mengambil senjata mereka, Long Chen bergegas pergi dengan Si Ekyan Kian. Ada pun tiga Skinner yang telah dia bunuh, begitu mereka terbentuk kembali, mereka tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka mulai merabah-rabah seolah-olah mereka mencari alat mereka yang hilang. Luar biasa, tanpa rantai atau bilahnya, mereka lumpuh. Teriak Si Ekyan Kian dengan penuh semangat. Long Chen tersenyum tipis dan tidak menjawab. Berdasarkan pengalamannya, hal-hal pasti tidak akan berjalan semudah ini. Long Chen membunuh semua Skinner yang menghalangi jalannya dan dengan cepat mengambil senjata mereka. Namun, pertarungannya menyebabkan gangguan yang menyebabkan Skinner yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Mereka tampaknya berjumlah puluhan ribu. Wajah Si Ekyan Kian langsung menjadi pucat karena ada begitu banyak. Jika salah satu bila atau rantai mereka menusuk melalui Long Chen, mereka berdua akan binasa. Senjata-senjata itu membawa hukum di tempat ini. Setelah ditikam, mereka akan menjadi mangsa yang akan disiksa Skinners untuk selama-lamanya. Selas angin puyuh. Long Chen tiba-tiba meraih pinggang Si Ekyan Kian dan melompat ke udara. Sebuah gambar pedang hitam melahap Skinners di sekitarnya. Suara ledakan tubuh mereka terdengar satu per satu. Long Chen terlalu cepat dan hanya punya waktu untuk mengambil beberapa senjata mereka saat dia bergegas pergi. Hanya dengan pedangnya sendiri yang menghujani serangan, dia menerobos masuk ke dalamnya. Si Ekyan Kian merasa semakin penuh harapan saat mereka semakin dekat ke pilar. Long Chen jauh lebih kuat dari yang dia duga. Saat mereka semakin dekat dengannya, daratan berguncang. Patung-patung di sekitarnya mulai bergerak. Patung-patung itu memiliki borgol di pergelangan tangan mereka. Begitu Long Chen mendekati mereka, salah satu dari mereka menghancurkan kedua tinjunya padanya. Kekuatan yang sangat besar memberi Long Chen perasaan tercekik. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kekuatan seperti itu. Dia secara naluriah mengelak. Tinju patung itu menghantam tanah. Seluruh istana bergoyang dengan suara gemuruh. Meskipun serangan itu meleset, gelombang kejut mengirim Long Chen terbang. Untungnya, Skinners hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut. Itu, Lothair, teriak Sie Kian Kian. Apa Lothair itu? Tanya Long Chen. Saya juga tidak tahu. Ceritanya hanya mengatakan bahwa Lothair adalah pejuang ras raksasa. Mereka sangat kuat. Dikatakan bahwa mereka membenci langit dan bumi yang tidak memiliki pegangan. Itu karena mereka sangat kuat sehingga tidak memiliki senjata yang cocok, jadi mereka berharap bisa menggunakan langit dan bumi sebagai senjata. Petik 2. Sie Kian Kian berteriak saat dia terbang di udara. Itu bukan karena terpesona, tetapi karena Long Chen telah melemparkannya. Sie Kian Kian mendarat di tangga pilar. Dia tingginya beberapa meter sekarang, sementara Lothair dan Skinner semuanya fokus pada Long Chen. Mereka sama sekali mengabaikannya. Benci langit dan bumi karena tidak memiliki pegangan. Sungguh kata-kata yang sombong. Saya terkesan dengan sombong itu. Mari kita lihat seberapa kuat Anda sebenarnya. Petik 2. Ledakan. Pedang Long Chen menebas pergelangan tangan Lothair. Semua Lothair memiliki borgol di pergelangan tangan mereka. Serangan Long Chen tidak melukai sama sekali. Sebaliknya, dia sendiri terlempar kembali. Sekarang niat bertarungnya benar-benar tersulut. Cincin Surgawi. Cincin Dewa Lima Warna muncul, bintang lima titik di dalamnya. Aura suci melonjak, bahkan memaksa kembali udara api penyucian. Feng Fu Star. Aliot Star. Bintang nasib hidup. Evil Moon menebas tanpa ampun di salah satu Lothers. Serangan mereka bentrok, dan mereka imbang. Bintang istana pencerahan. Ledakan. Kebuntuan mereka langsung dipatahkan, dan Lothair dipaksa mundur. Namun, Long Chen terkejut. Lothers ini benar-benar kuat. Mereka hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka. Tepat setelah dia memaksa mundur satu, empat Lothers lainnya segera menyerang dia. Bintang gerbang surgawi. Pilar cahaya mengjulang ke langit, menerangi dunia ini. Split the Heavens 6. Sebuah gambar pedang besar menyapu semua Lothers, membunuh mereka. Setelah membunuh mereka, Long Chen lari ke pilar. Serangan itu telah berisi kekuatan penuhnya, dan telah membunuh semua Lothers dan Skinner di sekitarnya. Namun, itu tidak berguna. Ini adalah api penyucian, sementara mereka adalah pengawas. Mereka akan bangkit lagi dan lagi. Memanfaatkan saat mereka belum membentuk kembali, Long Chen mempercepat menaiki tangga. Dia dengan cepat mengejar si Ekian Kian dan mulai menariknya. Mereka berdua bergegas seperti angin kencang. Kekuatan mereka benar-benar tidak palsu. Long Chen hanya berhasil menyelesaikan mereka dengan menggunakan armor pertempuran bintang 5 dan bentuk 6 dari Split the Heavens. Namun, sementara dia masih memiliki cukup energi untuk melepaskan serangan ini sekali lagi. Mereka akan terus bangkit. The Loaders meraung marah dan mulai terikat menaiki tangga. Mereka seperti monyet yang gesit, dan mereka bahkan lebih cepat dari Long Chen. Di sini, naik ke punggungku. Saya akan menggunakan kecepatan penuh saya. Petik 2. Long Chen meletakkan si Ekian Kian di punggungnya. Tunder Force beredar di sekelilingnya saat dia melaju, tampak seperti sambaran petir. Kecepatan luar biasa mereka menyebabkan kekuatan robek yang kuat yang membuat si Ekian Kian merasa tubuhnya akan meledak. Namun, dia tahu ini adalah saat yang kritis. Dia mengertakkan gigi dan menahannya. Hahaha, kita berhasil. Long Chen tiba-tiba tertawa saat melihat bagian atas. Ada cahaya hitam di sana. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke dalamnya. Ketika Long Chen menghilang ke dalam cahaya hitam, Loaders meraung marah, tetapi mereka tidak berani mengikutinya ke sana. Bab 1609, Naga Jahat Api Penyucian Ketika Long Chen menyerbu ke dalam cahaya hitam itu, dia segera merasa seperti telah mendarat di air seperti lem. Dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Air aneh ini mengikatnya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Hati Long Chen segera tenggelam. Apakah dia akan terjebak di sini untuk selama-lamanya? Biarkan aku, si Ekian Kian tiba-tiba membuka matanya. Sebuah tanda putih muncul di dahinya, dan itu berubah menjadi bulan sabit cerah yang menyebarkan air lengket. Cahaya dari si Ekian Kian menyelimuti mereka berdua, memaksa air pergi. Keduanya mulai melayang dalam gelembung. Setidaknya aku menunjukkan nilai pada akhirnya, kata si Ekian Kian sambil tersenyum. Sejak bertemu Long Chen, dia merasa dirinya tidak berguna. Dia bahkan telah menjatuhkannya, tetapi sekarang dia bisa membantunya menyelesaikan kesulitan. Itu membuatnya puas. Air ini memiliki energi aneh yang ada antara korporeal dan inkorporeal, persilangan antara realitas dan ilusi. Itulah mengapa sekuat apapun Anda, Anda tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Kebetulan energi mental yang saya kembangkan juga berada di antara korporeal dan inkorporeal, memungkinkan saya untuk memblokirnya, jelas si Ekian Kian. Jadi begitu, dunia benar-benar besar, aku hanya seekor katak di dasar sumur, Long Chen mendesah. Dia benar-benar tahu sedikit tentang dunia yang lebih besar. Apa yang kamu bicarakan, Anda adalah pejuang paling berani dan terkuat yang pernah saya lihat. Jika Anda bisa datang ke medan bintang Al-Devil saya, maka setelah saya menyelesaikan studi saya, saya pasti akan membuat satu set baju besi perang yang akan meningkatkan kekuatan Anda seratus kali lipat, Anda tidak akan terkalahkan, kata si Ekian Kian bersemangat. Di bidang bintang Al-Devil, prajurit manusia tidak terlalu kuat. Mereka mengandalkan taktik dan penemuan mereka, menciptakan set baju besi yang kuat untuk melawan ras Al-Devil. Seratus kali lipat, Long Chen melompat kaget. Sebenarnya, seratus kali hanya akan menjadi angka dasar. Jika baju besi itu sangat cocok dengan kekuatan garis keturunan Anda, Anda akan dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Sayangnya, saya bahkan tidak tahu dari mana Anda berasal, dan saya tidak akan dapat menemukan Anda begitu kami pergi, kata si Ekian Kian dengan sedih. Jangan sedih. Saya tidak tahu dunia luar begitu besar sebelumnya, tetapi sekarang setelah saya tahu, saya pasti harus keluar dan melihatnya. Aku pasti akan datang untuk mencarimu. Dan jika aku tidak pergi mencarimu, salah satu saudara laki-lakiku akan mulai menangis dan membuat keributan, Long Chen tertawa. Dia memikirkan Guoran, tampaknya tempat asal si Ekian Kian sangat cocok untuk Guoran. Dia pasti akan gila mencoba untuk sampai ke sana. Betulkah? Bagus. Si Ekian Kian dengan bersemangat memegang tangan Long Chen. Bidang bintang Aldeville saya tidak terlalu besar. Itu hanya berisi 36 ratus bintang. Bintang hitam milik ras Aldeville, sedangkan bintang merah adalah wilayah kita. Mudah dicari. Ketika Anda pergi ke medan bintang Aldeville, pergi ke bintang merah mana saja dan mintalah Akademi Naga Pembunuh Aldeville. Semua orang tahu tentang itu. Saya mendapat banyak keuntungan kali ini. Saya tidak hanya dapat membayar uang sekolah saya, tetapi juga akan cukup untuk membeli semua jenis bahan, peralatan eksperimental, dan berbagai alat. Jadi, Anda pasti harus datang mencari saya. Aku bersumpah akan menjadikanmu baju besi terkuat sepanjang sejarah. Petik 2. Baik, kebetulan saya ingin tahu lebih banyak tentang ras Aldeville. Saya akan melakukan perjalanan ke sana cepat atau lambat, kata Long Chen. Monster Aldeville yang dia temui di wilayah Naga Api Surga di Pilvali telah mengatakan bahwa Lord Brahma adalah seseorang yang telah mengkhianati tuannya. Long Chen merasakan kebencian yang kuat untuk Dewa Brahma dan Valendai Knight yang datang dari dalam tulangnya. Jika Kitab Nirvana diciptakan oleh Dewa Brahma, maka dia seharusnya merasa benci juga, tapi dia merasa sangat akrab dan dekat dengan Kitab Nirvana. TKTQ ini selalu mengganggunya. Sekarang dia tahu dunia luar begitu besar, dia pasti harus melakukan perjalanan ke sana. Dia merasakan perasaan krisis yang konstan ketika datang keingatan Pil Soverein dan asal-usul seni tubuh Hegemon Bintang 9. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Ini, ayo bersumpah kelingking. Anda harus datang dan menemukan saya. Xie Kian Kian mengulurkan tangan dengan jari kelingkingnya terangkat. Long Chen tertawa tanpa sadar. Xie Kian Kian benar-benar masih anak-anak di dalam. Kehilangan orang tuanya tiba-tiba berdampak besar padanya, memaksanya untuk menjadi dewasa dan menjadi kuat. Namun, di dalam penampilan luarnya yang keras ada hati yang baik dan kekanak-kanakan. Long Chen juga mengangkat kelingkingnya dan menguncinya dengan kelingkingnya. Ini juga bisa dianggap sebagai janji. Keduanya terus mengapung, akhirnya mencapai permukaan air. Mereka melihat sekeliling untuk melihat lautan hitam tak berujung. Di atasnya adalah lapisan kekacauan utama. Ada bulan Purnama yang bersinar terang di dalam kekacauan utama. Itu menerangi air hitam. Itu pemandangan yang aneh. Sebenarnya, bulan itu bukanlah bulan. Itu adalah lubang melingkar, tetapi karena jaraknya, itu tampak seperti bulan. Seharusnya itu jalan keluarnya. Seru Xie Kian Kian. Meskipun keduanya mengapung di atas air, hukum Neterward masih ada. Mereka tidak bisa terbang, dan mereka tidak bisa melompat ke sana. Xie Kian Kian menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan energi mentalnya. Keduanya mulai perlahan melayang ke langit. Hei, tunggu sebentar. Tiba-tiba, suara Evil Moon terdengar di benak Long Chen. Sejak mereka tersedot ke pusaran air dan terpaksa menggunakan seluruh energinya untuk melindungi Long Chen, Evil Moon terdiam. Long Chen tahu bahwa itu sangat marah padanya karena menjadi idiot, dan karenanya mengabaikannya. Adapun Long Chen, dia tidak cukup bodoh untuk mencoba berbicara dengannya dalam suasana hatinya. Mengapa repot-repot membuat dirinya dikutuk? Namun, dia terkejut bahwa Evil Moon akan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Kian Kian, tunggu sebentar. Long Chen dengan cepat menghentikan Xie Kian Kian. Evil Moon, ada apa? Ah, yah, terkadang, tindakanmu tidak sepenuhnya salah. Evil Moon mengepum dan berseru. Apa, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, kata Long Chen. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya secara langsung. Saya merasakan harta karun di dalam air di sini. Ini akan sangat berguna bagi saya, kata Evil Moon dengan canggung. Mendengar itu, Long Chen segera mengerti mengapa Evil Moon menggerutu dan mengoceh. Itu sangat memalukan. Itu telah mengutuk Long Chen dalam amarahnya karena menjadi bodoh dan menyelamatkan Xie Kian Kian, tetapi sekarang ada sesuatu yang dibutuhkan di tempat ini yang hanya mereka datangi karena Long Chen telah masuk dengan Xie Kian Kian. Semua amarahnya akhirnya terlempar kembali ke wajahnya. Namun, harta karun itu pasti sangat penting baginya, atau itu tidak akan mempertebal wajahnya untuk meminta bantuan Long Chen. Long Chen tidak bisa menahan senyum. Jika dia mengejeknya sedikit, dia pasti akan sepenuhnya membalas semua kutukan yang diberikan padanya, tapi dia tidak melakukannya. Meskipun Evil Moon adalah senjata jahat, itu sangat sombong. Menyakiti orang lain untuk membuat diri sendiri merasa luar biasa adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Long Chen pasti tidak ingin berakhir seperti orang tua dan Ku Jianying, saling menyakiti setiap kali mereka membuka mulut. Long Chen menunjuk, Kian Kian, bisakah kau pergi ke arah itu dulu? Ada yang kubutuhkan di sana. Petik 2 Baik, Si E Kian Kian tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia membawanya perlahan mengambang ke arah itu. Ketika mereka semakin dekat ke tempat yang ditunjukkan Evil Moon, Si E Kian Kian menjadi pucat. Ada seekor naga hitam raksasa tergeletak di atas air. Itu memancarkan tekanan yang menakutkan. Bahkan Long Chen melompat ketakutan. Sebenarnya ada naga hitam di sini. Ketika dia melihat tarinya yang tajam, dia merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Apa itu? Tanya Long Chen. Hei hei, ini adalah kerabat dekat ras naga jahat gelapku. Mereka disebut naga jahat api penyucian. Sepertinya jiwa naganya telah diekstraksi dan mayatnya dilemparkan ke sini. Namun esensi jiwanya masih utuh. Esensi jiwa itu sempurna untuk saya. Saya harus mendapatkannya, kata Evil Moon. Kemarahannya telah benar-benar lenyap. Jelas, esensi jiwa naga jahat api penyucian ini jauh lebih baik daripada energi yang diperolehnya dari labu darah. Long Chen perlahan mendekati mayat naga itu. Si E Kian Kian mulai terengah-engah, karena dia tidak dapat menahan tekanan naga itu. Kian Kian, cadangkan sekarang, Long Chen meraih salah satu sisik naga jahat api penyucian dan memanjat. Naga jahat api penyucian sangat menakutkan. Tekanannya membuat hukum menjadi tidak efektif. Dia bisa bergerak bebas di tubuhnya tanpa terjebak oleh energi lengket aneh yang ada. Begitu dia memanjat, dia menjadi sangat menghargai betapa besar mayat itu. Itu harus diukur dalam ribuan mil. E Fil Moon, apakah tubuh anda awalnya sebesar ini juga? Tentu saja saya lebih besar. Berhenti membuang-buang kata dan pergi ke kepalanya. Kita harus mengekstrak esensi jiwanya, desak E Fil Moon. Long Chen naik ke atas. Dia harus berlari beberapa saat di tubuh naga untuk mencapai kepalanya. Berengsek, hanya satu kepala yang lebarnya ratusan mil. Long Chen memandangi dua tanduk naga yang melonjak dengan takjub. Terus maju, sedikit lagi. Oke, berhenti di sini, sutradara E Fil Moon. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menikam E Fil Moon ke tengkorak. Bab 1610, merasuki Long Chen. E Fil Moon melepaskan semburan cahaya dan langsung tumbuh lebih besar, menusuk jauh ke dalam tengkorak naga. Naga jahat api penyucian yang mati tiba-tiba mulai bergemuruh dan meledak. Gelombang kejut yang kuat menghempaskan si E Kian Kian jauh ke kejauhan, membuat Long Chen melompat kaget. Jangan khawatir, jiwa naganya sudah lama lenyap. Ini hanya kedutan insting karena inti jiwanya tertusuk, kata E Fil Moon. E Fil Moon seperti pedang surgawi sekarang. Long Chen merasa seperti semut di depannya. Cahaya mengalir di sekitar E Fil Moon saat menyerap esensi jiwa dari naga jahat api penyucian. Seperti yang dikatakan, naga jahat api penyucian sudah mati, dan gerakannya hanyalah reaksi otomatis. E Fil Moon tidak membutuhkan bantuan Long Chen untuk menyerap energinya, jadi Long Chen berlari ke mahkota tengkorak itu. Gigi yang tajam, gigi naga pasti barang bagus. Mata Long Chen mulai bersinar. Dia melompat ke samping gigi. Setiap gigi sebesar gunung, saat dia meninjunya, itu menyebabkan dering logam, tapi giginya tidak bergeming. Sebaliknya, tinju Long Chen sakit. Tepat pada saat ini, E Fil Moon terbang keluar dari tengkorak dan kembali ke ukuran aslinya. Namun, auranya sekarang lebih gelap dan lebih menyeramkan. Itu jelas sangat diuntungkan. Hei, jangan hanya membantu dirimu sendiri. Saya ingin naga jahat api penyucian ini. Bantu saya mengambilnya. Long Chen membentuk segel tangan dan mengedarkan ruang kekacauan utama. Usaran muncul di belakangnya. E Fil Moon menjerit kaget, kamu tidak bisa menahannya. Sebelum bisa selesai berbicara, mayat naga jahat api penyucian ditarik ke udara dengan kekuatan Long Chen. Namun, sebelum bisa diserap ke dalam ruang kekacauan utama, rantai yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari air hitam. Mereka langsung mengikat Long Chen dan naga jahat api penyucian. Sial, aku lupa memberitahunya bahwa mayat itu dikunci oleh sebuah formasi. Jika ada yang mencoba mengambilnya, mereka akan memprovokasi hukum yang ada. E Fil Moon buru-buru terbang ke udara, memotong rantai. Bang, rantai itu benar-benar menolak serangan E Fil Moon dan mengirimnya terbang kembali. Tidak bagus, aku tidak bisa memutuskan rantai ini. Teriak E Fil Moon. Rantai ini berisi hukum api penyucian. Dalam keadaan tersegel saat ini, tidak mungkin itu bisa memutuskan mereka. Di kejauhan, Xie Kian Kian melompat kaget. Dia panik saat Long Chen dan naga raksasa itu diikat oleh rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi bintang hitam raksasa. Itu adalah segel yang menakutkan. Long Chen, Xie Kian Kian tidak tahu harus berbuat apa. Pilihan terbaiknya adalah meninggalkan Long Chen dan terbang ke satu-satunya jalan keluar. Dia tahu dia tidak bisa membantu, tapi dia juga tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Pikirannya kosong. E Fil Moon berulang kali menyerang bola rantai, tapi tidak bisa mematahkannya. Long Chen, kamu belum bisa mati. Kamu masih belum membuka segelku. Raung E Fil Moon. Namun, rasanya setiap serangannya mendarat di kapas. Itu tidak dapat menemukan tempat untuk melepaskan kekuatannya. Ledakan. Tiba-tiba, rantai itu meledak, dan mayat naga jahat api penyucian itu terlempar. Di mana bola rantai berada adalah Long Chen, ki hitam beredar di sekelilingnya. Emosi negatif yang tak ada habisnya meledak keluar dari dirinya, mengejutkan Si E Kian Kian. Long Chen, Si E Kian Kian merasa bahwa Long Chen seperti orang yang sama sekali berbeda. Long Chen saat ini tampak seperti Asura yang telah membantai banyak orang. Dia diliputi oleh niat membunuh. Mata Long Chen telah memerah, dan merah itu adalah merah darah segar. Mereka sangat cerah. Rambutnya berdiri seolah-olah dia telah memasuki kondisi mengamuk. Api penyucian kecil mengira itu bisa menjebaku. Lelucon yang luar biasa. Suara Long Chen sama namun juga berbeda. Sepertinya ada dua suara yang tumpang tindi, satu suara Long Chen, dan yang lainnya milik seseorang yang tidak dia kenal. Ini adalah, E Fil Moon juga terkejut. Long Chen mengangkat kepalanya dan meraum. Rantai yang telah dihancurkan berada di tengah terbang kembali dan menyegelnya ketika mereka tertiup menjadi debu oleh raungannya. Riak yang menakutkan menyebar di udara, merobek ruang. Ini adalah kekuatan yang tak terhentikan, yang bahkan harus diserahkan oleh api penyucian. Gelombang besar meledak di lautan hitam. Saat itu mengamuk, lebih banyak rantai terbang keluar di Long Chen. Enyahlah. Rantai itu berubah menjadi debu. Long Chen tidak lagi tampak seperti manusia, dia seperti dewa dari neraka. Tak satupun hukum di sini bisa menundukkannya. Apakah api penyucian kecil begitu menakjubkan? Hari ini, aku, Long Chen, akan benar-benar menghancurkan ke-18 lapisanmu. Petik 2 Ki hitam yang melonjak dari Long Chen menyelimuti dirinya, dan dia akan menyerang kembali ke Laut Hitam ketika E Fil Moon membanting bagian belakang kepalanya dengan gagangnya, membuatnya pingsan. Dia telah dirasuki. Cepat bawa dia pergi, teriak E Fil Moon pada si E Kian Kian. Itu kembali ke ruang kekacauan utama Long Chen. Si E Kian Kian masih sedikit tertegun. Banyak hal terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia buru-buru meraih Long Chen yang tidak sadarkan diri dan melepaskan energi mentalnya untuk melayang di udara. Lautan dan udara dipenuhi dengan hukum spasial yang melekat itu, sehingga mustahil untuk terbang dengan cepat. Namun, dia terhibur melihat bahwa begitu Long Chen tidak sadarkan diri dan E Fil Moon menghilang, lautan yang mengamuk kembali tenang. Tidak ada lagi rantai yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada jenis energi lain yang bersembunyi di dalam tubuh Long Chen? E Fil Moon sangat terkejut. Baru saja, Long Chen telah berubah menjadi orang lain. Untungnya, alam bawah sadarnya masih memandangnya sebagai pasangan, atau tidak akan bisa membuatnya pingsan. Keadaan Long Chen baru saja membuat E Fil Moon merasa sangat tidak nyaman. Ada sesuatu yang tersembunyi di tubuh Long Chen yang membuatnya merasa takut. Mereka akhirnya mendekati cahaya putih. Tanpa Xie Kian Kian harus melakukan apapun, kekuatan isap datang dari cahaya putih, menarik mereka ke dalam. Xie Kian Kian merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Rasanya seperti ruang angkasa dilemparkan ke dalam kekacauan. Dia hampir pingsan. Setelah beberapa saat, dia menjerit kaget ketika dia menemukan bahwa mereka berdua jatuh dari langit. Keduanya jatuh ke tanah. Long Chen mendarat lebih dulu, sementara Xie Kian Kian mendarat di atasnya. Mereka berguling seperti kalabash. Long Chen perlahan membuka matanya dari tabrakan itu. Itu menyakitkan. Long Chen mengulurkan tangan dan mengusap bagian belakang kepalanya, merasakan benjolan besar. Dia mengira itu karena jatuh dan akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat beberapa makhluk hidup di sekitar mereka, menatap mereka dengan kaget. Ini adalah gerbang neraka. Long Chen melihat sekeliling dan melihat gerbang besar yang dia lihat sebelumnya. Dia menjerit gembira, mereka benar-benar keluar hidup-hidup. Si Galucha, salah satu makhluk hidup berteriak pada Long Chen dan Xie Kian Kian saat mereka berdiri. Long Chen mengirimnya terbang dengan tamparan. Sial, aku tidak lari dari api penyucian untuk mendengarkan kata-katamu yang jelek. Jika Anda tidak ingin mati, maka mundurlah. Petip 2 Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakannya, berdasarkan penampilannya, dia tahu itu tidak memiliki niat baik. Bentuk kehidupan itu meraum dan menyerang Long Chen, tangannya berubah menjadi dua cakar tajam. Karena kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku akan membantumu. Long Chen mencibir dan mengeluarkan Efil Moon, menebasnya. Bentuk kehidupan itu meledak menjadi debu. Bentuk kehidupan di sekitarnya semuanya didukum dengan ketakutan. Mereka baru saja melihat Long Chen dan Xie Kian Kian terbang keluar dari gerbang neraka. Secara alami, mereka mempertanyakan siapa mereka dan bagaimana situasinya di dalam. Salah satu dari mereka telah membayar harga untuk itu. Makhluk hidup lainnya semua menatap senjata di tangan Long Chen dengan ketakutan dan mundur. Ayo pergi. Long Chen menarik Xie Kian Kian menjauh dari makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup itu segera menyingkir. Mereka sampai di tempat tangga itu berada. Seperti yang diharapkan, Xie Kian Kian telah berjalan di jalur oranya, dan Long Chen tidak bisa melihat tangga di sini. Itu adalah salah satu hukum yang ada. Setiap orang hanya bisa melalui jalannya masing-masing. Long Chen, aku akan pergi. Anda harus datang menemukan saya di masa depan. Xie Kian Kian memandang Long Chen. Matanya sedikit memerah. Mereka akan menempuh jalan yang berbeda. Meskipun waktu dia tahu Long Chen singkat, dia sangat percaya padanya. Dia adalah orang pertama yang dia percayai setelah orang tuanya meninggal. Jangan khawatir. Belajar dengan giat setelah Anda kembali. Saya menantikan baju besi perang terkuat Anda. Long Chen tersenyum hangat dan menepuk kepala Xie Kian Kian. Xie Kian Kian melambai selamat tinggal dan mulai menaiki tangga yang tampaknya tak terlihat. Akhirnya, Xie Kian Kian menghilang dari pandangan Long Chen. Begitu dia pergi, Long Chen tidak langsung pergi ke wilayah hitam untuk menemukan tangganya. Sebaliknya, dia kembali ke gerbang neraka. Ketika dia sekali lagi berdiri di depan gerbang neraka, senyum sinis muncul di wajahnya, yang membuat takut semua makhluk hidup lainnya. Untuk apa orang jahat ini kembali? Long Chen, apa yang kamu rencanakan? Jangan bilang kamu ingin merobek pintu. Seru Efil Moon. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.